Selamat malam guys, kita berjumpa lagi di live streaming pada malam hari ini Kita masuk pada pembahasan mengenai kanon kitab suci Pada kesempatan ini kita akan masuk pada bagian kedua Atau part 2 dalam membahas topik yaitu mengenai kanon kitab suci Nah, Bapak Ibu Saudara Saudariku Kemarin kita sudah membahas begitu sedemikian rupa tentang pengkanonan kitab suci Namun tentu saja kita belum membahasnya lebih jauh lagi Atau kita belum membahasnya lebih detail Maka orang-orang yang memang sejalan dengan topik yang kami bahas pada malam hari ini Oleh sebab itu nanti saya mohon maaf kalau ada beberapa orang mungkin yang bergabung Kemudian saya tidak memberi kesempatan untuk naik ke atas Karena memang saya inginnya supaya pembahasan itu benar-benar terarah Benar-benar tersampaikan kepada saudara-saudari kita yang mendengarkan pembahasan kami pada malam hari ini Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai kurang lebih bagaimana para Bapak Apostolik atau para Rasul Kalau dari para Rasul bagaimana mereka mempunyai juru tulis Orang-orang yang kemudian menulis pengajaran-pengajaran mereka Misalnya adalah Rasul Petrus mempunyai juru tulis yaitu Markus Dan kemudian setelah 25 tahun mengajar di Roma Kemudian para umat yang ada di Roma meminta kepada Markus Supaya menuliskan hal-hal terpenting dari pengajaran Rasul Petrus Yang sudah mengajar selama 25 tahun Demikian pula misalnya Inji Lukas Inji Lukas atau yang bernama Lukas itu adalah juru tulis dari Rasul Paulus Dan menurut catatan dari Santo Papias Kitab itu ada kitab Inji Lukas dan juga kisah para Rasul Itu ditulis atas penyelidikan dari saksi-saksi mata Dan kemudian dari pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh Santo Paulus Bersama dengan Lukas Demikian juga Injil Matius Ditulis oleh seorang pemungu cukai yang kemudian mengikuti Yesus Yang dikenal sebagai Rasul Matius Dan juga kemudian beberapa muridnya atau juru tulisnya yang juga kemudian juga melengkapi apa yang selama ini mereka dengarkan dari pengajaran Rasul Matius Demikian juga dengan Rasul Yohanes Yang memang Rasul Yohanes ini Oh ya boleh sekali Rasul Yohanes ini kemudian juga merupakan Rasul yang meninggal sampai umur tua Jadi dia tidak mengalami penganiayaan Dia meninggal karena umur tua Tetapi memang Injil Yohanes ini memang Injil yang paling muda Karena ditulis tahun 90-an Dan kemudian ada beberapa juga dari para pengikut dari Rasul Yohanes ini Yang kemudian dari apa yang mereka dengarkan dari Rasul Yohanes Kemudian mereka juga sampaikan kepada umat dan kepada jemaat perdana Nah Bapak Ibu Kemudian tulisan-tulisan yang tadi itu sudah ada Itu tidak kemudian mengumpulkan dirinya sendiri Atau berkumpul jalan-jalan gitu enggak Pasti ada orang yang berjasa Pasti ada orang yang melakukan kanonisasi Seperti yang sudah kita ceritakan kemarin Dimulai dari pribadi per pribadi Lalu kemudian Supaya mempunyai otoritas Maka kemudian Ditetapkan di dalam konsili Kemarin kita sudah menyebut konsili Roma 382 Konsili Hippo 393 Dan terakhir adalah konsili Kartago Yaitu 397 Nah itu pengantar dari saya Saya menyapa dulu Komandan kita yang sudah bergabung malam hari ini Komandan Mina Selamat malam Komandan Ya selamat malam Komandan Dan teman-teman yang ada di live chat Dan yang sedang nonton ya Salve Salve selamat malam Ini bagaimana kabarnya ini? Ya puji syukur Kepada Allah Sehat selalu Puji Tuhan Baik Senang mendengarnya Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol disini Ya silakan Komandan Untuk Memberikan statement Ataupun Juga Pengantar kita Untuk kemudian kita Berdiskusi Ngobrol-ngobrol ringan disini Silakan Silakan Ya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Komandan ya Bahwa Secara sejarah juga Dimana penulisan kitab suci kita Dan Pengkanonan kitab suci kita Itu sudah sadan final Dan tidak ada perubahan sama sekali Kalau masih banyak yang mempertentangkan Itu saya rasa karena dia tidak tahu sejarah Perkembangannya ya Pengkanonisasi Pengkanonisasian kitab suci kita Seperti yang dibilang tadi Pertama kali Yaitu di Konsili Roma Yang diawali oleh Paus Damasu sendiri Tahun 382 Kemudian Konsili Hippo ya Lalu Konsili Kartago Perlu juga Diketahui Untuk teman-teman Bahwa Dalam pengkanonisasian kitab suci itu Punya tolak ukurnya sendiri Dan tidak Yang namanya Sembarangan ya teman-teman Bukan seperti orang sekarang Gitu Karena yang latar belakang Pengkanonisasian kitab suci itu juga Oleh orang-orang yang Sudah mengerti Bagaimana secara tradisi Ya Tradisi tulisan Dan bagaimana secara tradisi Apa namanya Pengkondifikasian Yang Orang zaman sekarang Pun baru Melakukan hal yang sama Seperti yang dilakukan pada zaman dulu Gitu Nah Kalau kita lihat lagi ya Kan Dimana kitab-kitab itu Berjumlah 72 Yang sah sampai saat ini Kita gunakan ya Kan Komandan ya Betul Ya Nah itu dia Dan bahkan Kitab-kitab kita itu Bukanlah kitab-kitab yang Dari yang Di ini ya Yang dari penulis yang tidak Tidak dikenal Melainkan penulis yang dikenal Dan dipercaya Secara tradisi Turun-temurun Yaitu Secara mata rantainya Gitu Karena kita menjaga Mata rantai dari Ot keautentikan Kitab suci kita Gitu Nah Bagaimana secara bahasa Dalam kitab suci kita Secara bahasa Digunakan dengan Bahasa yang sangat universal Karena tujuannya Pewartannya kepada Seluruh bangsa Ingat kata Yesus Kepada para Para muridnya Baptislah Dan jadikanlah Semua bangsa Muridku Nah Kata-kata semua bangsa Dengan bahasa apa Yang membuat mereka bersatu Kalau kita orang Zaman sekarang Bahasa penyatuan Seluruh dunia Itu adalah bahasa Inggris Kalau zaman dulu Kalau zaman dulu Itu adalah bahasa Yunani Yang sering digunakan Sebagai bahasa pemersatu Karena semua bangsa Bukan hanya satu suku ya Atau satu negara saja Melainkan banyak yang datang ke Israel Karena apa Jalur perdagangan Nah ini nanti Kan ada di sesi berikutnya lagi Apakah benar gitu loh Bahwa Kekristenan ini Lebih cepat menyebar Ketimbang Yahudi Pada zaman dulu Nah ini nanti nih Kita bahas Tapi kapan-kapan ya teman-teman Karena hari ini kita Masih melanjutkan Kanonisasi kitab suci Dimana kita melanjutkan Bahwa Kanonisasi kitab suci itu Sebenarnya Sejarahnya yang pertama kali Itu bagaimana sih Minah Kok bisa gitu Kitab-kitab itu harus Di Di Kanon gitu Seperti yang kemarin kita sempat membuat Umpan lambung Bahwa ada Untuk menekan kitab-kitab yang Tidak benar Yang tidak sesuai dengan Secara Tradisi kita Ya kan Tradisi Yahudin baik Dan tradisi Kekristenan sendiri Nah ini nih Nanti kita akan Perjelas lagi Sejarah-sejarahnya ya kan Biar untuk apa Biar kita tahu nih Kronologisnya itu Sebenarnya bagaimana sih Sehingga kita harus Mengharuskan kitab itu Cepat-cepat di kanon Mengharuskan kitab itu Fix Kita pegang secara Sekeseluruhan Umum umat-umat Di seluruh gereja kita Ya Karena untuk apa Untuk menekan Hal-hal yang tidak Diinginkan Nah ini nanti kita Perjelas lagi ya Komandan Sejarah-sejarahnya Mulai dari Perjanjian lama Dan perjanjian baru Itu aja sih Komandan Kalau saya Terima kasih Ya Baik Sudah bergabung Paman Yusuf ini Paman Yusuf ini juga Sering Bergabung di Youtube ya Jadi Saya memberi dulu Kesempatan kepada Paman Yusuf Mungkin ada yang Mau disampaikan Sebelum Kita Kita Namanya Bertanjang Ya Silahkan Paman Yusuf Selamat malam Ya selamat malam Bang Gea Juga Mbak Mina Salam semua Salve ya Berkadalam Ini yang kita lihat Tentang pengkanonan Ini memang menarik ya Hal-hal yang perlu Kita perhatikan Seperti Satu Betul Bagaimana Lini waktu itu Yang kita perhatikan Kedua Bagaimana Sampai Ada Bisa dikatakan Pelopor ya Untuk membuat Suatu Apa ya Suatu Ukuran ini Jadi Kita Pelan-pelan Lihat Yang betul Sedikit juga Tambahan Bahwa Lingua Franka Di daerah Situ ya Kalau kita lihat Peta Keseluruhan Waktu itu Memang Yunani Oleh karena itu Banyak penulisan itu Kenapa Ketika Ritus Latin Mau Meng Apa ya Men Menerjemahkan Kedalam bahasa Latin Nanti kita lihat Scoopnya lebih besar Tentang Empire Roma Ketika Latin Adalah Lingua Franka Di Empire Roma Yang menjadi Apa ya Cikal bakal Induk Dari Bahasa-bahasa Eropa Modern Oleh karena itu Tentang Lingua Franka Hanya sebagai tambahan Lingua Franka Kalau kita lihat Dari Ritus Ritus Latin Itu sendiri Kenapa Diterjemahkan Ke Latin Karena memang Ketika kita Lihat Bagaimana Empire Roma Itu Menggunakan Latin Sebagai Apa ya Komunikasi Untuk Menjadi Satu yang Bisa Dihubungkan Antara Berapa Tempat Di Kekaisaran Romawi Itu Itu Satu hal Yang kedua Tentang Itu ya Tentang Bagaimana Lini Waktu Kita Perhatikannya Kenapa Di dalam Pengkanonan Itu Memang Kita Dapati Ya mungkin Mungkin ini Mungkin baru Ya mungkin Baru Saya juga Mendengar Memang Pernah Mendengar Dulu Ada Ini Tetapi Umumnya Diketahui Ketika Di Kartage Itu Saint Agustinus Ketika Setelah Menuh Rampung Dalam Konsili Itu Konsili Tentang Pengkanonan Itu Dia Melampirkan Surat Untuk Memberitahukan Ke Gereja Seberang Laut Gereja Besar Seberang Laut Itu Maksudnya Roma Jadi Oleh Karena Itu Apa Yang Menjadi Keputusan Itu Harus Mendapat Mandat Atau Mendapat Apa Ya Biasa Dibilang Apa Ya Kuasa Hukum Begitu Sebagai Otoritas Otoritas Disitu Ada Saya lupa Apa Surat Agustinus Itu Oleh Karena Itu Memang Di Dalam Lini Waktu Itu Kenapa Dalam Pembicaraan Ketika Gereja Belum Terpecah Ini Semuanya Itu Masih Apa Masih Dalam Keadaan Yang Biasa Ketika Diadakan Baik Di Kartago Kartage Maupun Di Hippo Ini Semuanya Ini Masih Dalam Satu Cakupan Gereja Yang Satu Oleh Karena Itu Masalah Tentang Ini Memang Kita Akan Sepakat Semuanya Semua Kristen Seharusnya Untuk Itu Yang Satu Menjadi Poin Penting Juga Bahwa Sejak Tahun 90 Keyahudian Dengan Kekristenan Sudah Mempunyai Otoritas Masing-Masing Oleh Karena Itu Ketika Ada Yang Mengaitkan Bahwa Kita Harus Kembali Ke Alkitab Dengan Menggunakan Otoritas Keyahudian Itu Sebenarnya Harus Melihat Sejarah Secara Baik Karena Karena Sejak Tahun 90 Kita Sudah Terpisah Dengan Ke Yahudian Oleh Karena Itu Otoritas Pengkanonan Di Dalam Kekristenan Sudah Indempeden Maksudnya Sudah Sendiri Tidak Tidak Lagi Melihat Itu Karena Memang Inilah Kenyataannya Itu Jadi Tentang Pelopor 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 Ini Memang Kita Yang Kita Tahu Ada Beberapa Nama Tetapi Coba Kita Kaji Ke Belakang Lagi Bagaimana Sudah Dimunculkan Baik Apa Ya Macam Irenius Pertama Yang Kita Kesan Bahwa Dia Sudah Mengapui Ke Empat Injil Habis Itu Siapa Ada Lagi Tulisan Sebelumnya Juga Ada Tetapi Kita Lihat Siapa Santo Ignatius Eh Santo Siapa Lupain Itu Yang Sudah Mulai Memasukkan Surat Surat Paulus Dengan Surat Satu Yohanes Satu Petrus Belum Lengkap Tapi Sudah Mulai Ada Plopor Plopor Sebelum Terjadinya Itu Jadi Itu Hal-hal Beberapa Hal Penting Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pengkanonan Memang Masalah Pengkanonan Ini Seharusnya Semua Harus Melihat Sejarah Secara Jernih Supaya Kita Bisa Melihat Bahwa Inilah Sebenarnya Ukuran Yang Telah Ditetapkan Gereja Yang Satu Kudus Itu Demikian Seja Bang Gia Dan Mbak Mina Juga Kawan-kawan Yang Mendengar Terima kasih Ya Baik Sangat Senang Karena Paman Yusuf Memberi Kita Semacam Wawasan Supaya Supaya Kita Bisa Melihat Lebih Jauh Apa Yang Terjadi Dengan Pengkanonan Jadi Bisa Dikatakan Bapak Ibu Ketika Pada Saat Gereja Perdana Sebelum Dikanonnya Kitab Suci Ya Kalau Pakai Bahasa Sekarang Ada Gonjang Ganjing Gitu Ya Di Antara Jemaat Gitu Jadi Mereka Bertanya Yang Mana Yang Harus Kami Ikuti Yang Mana Yang Harus Kami Pegang Sebagai Sebuah Ajaran Karena Muncul Pemahaman Pemahaman Baru Yang Menyebarkan Ajaran Ajaran Yang Bisa Dikatakan Tidak Biasa Mereka Dengar Dari Para Rasul Tidak Biasa Mereka Dengar Dari Murid Para Rasul Tetapi Orang-orang Ini Mengklaim Diri Kami Juga Muridnya Rasul Seperti Misalnya Tokoh Dari Gnostisisme Nah Menanggapi Tadi Apa yang Disampaikan Paman Yusuf Tadi Ada Banyak Sebenarnya Secara Personal Para Bapak Gereja Sudah Mengumpulkan Misalnya Ada Kanon Eusebius Ada Kanon Agustinus Kemudian Ada Kanon Hieronimus Kemudian Juga Ada Kanon Klaromontanus Kemudian Juga Ada Kanon Muratori Ini Terutama Pada Konteks Perjanjian Baru Nah Karena Sudah Disinggung Mengenai Bahasa Kita Tahu Bahwa Bahasa Yang Kita Tahu Pada Abad Pertama Termasuk Misalnya Di Dalam Tulisan Kitab Suci Ketika Kita Melihat Apa Apa Yang Ditulis Oleh Pilatus Di Atas Kepala Salib Bukan Kepala Salib Palang Salib Di Atas Palang Salib Yesus Itu Kan Ada Bahasa Bahasa Yang Familiar Pada Saat Itu Bukan Hanya Ibrani Bukan Hanya Yunani Melainkan Juga Ada Latin Bahkan Juga Ada Aram Bisa Dikatakan Bahwa Pada Zaman Itu Kurang Lebih Ada Empat Bahasa Itu Yang Memang Singgung Oleh Keman Dan Mina Tadi Ada Yang Dipakai Secara Tanda Petik Internasional Atau Bahasa Pemersatu Atau Bahasa Bisa Dikatakan Bahasa Perburuan Tinggi Bahasa Orang Orang Yang Sekolah Pada Saat Itu Sementara Bahasa Ibrani Bahasa Latin Atau Bahasa Aram Terutama Bahasa Aram Ini Ini Biasanya Khusus Dipakai Oleh Orang Orang Kampung Kampung Tertentu Termasuk Yesus Juga Mengenal Bahasa Aram Itu Maka Nanti Di Dalam Injil Sinoptik Ada Beberapa Kata-kata Bahasa Aram Misalnya Ada Eloy Eloy Lamas Sabachtani Ini Lebih Kepada Bahasa Aram Atau Ada Beberapa Bahasa Aram Meskipun Dalam Injil Itu Hanya Sedikit Sedikit Kemudian Ada Bahasa Latin Juga Bisa Dikatakan Bahasa Latin Pada Saat Itu Bisa Bahasa Redaksi Pemerintahan Bisa Dikatakan Demikian Kemudian Ada Bahasa Ibrani Yang Memang Dikenal Sebagai Bahasa Untuk Penulisan Penulisan Naskah Dan Lain Sebagainya Dan Bahasa Ibrani Pada saat Itu Bersanding Dengan Bahasa Yunani Yang Memang Juga Dimana Kita Kenal Bahasa Keilmuan Dimana Para Filsuf Para Orang-orang Terkenal Dari Yunani Kemudian Juga Menulis Atau Menyampaikan Ide Mereka Mengenai Yang Maha Kuasa Itu Dalam Konteks Filsafat Entah Itu Mereka Memakai Itu Adalah Sang Penggerak Penyebab Segala Sesuatu Sehingga Bergerak Entah Mereka Memakai Istilah Sang Kebijaksanaan Sang Ada Dan Macam-macam Penyebutannya Tetapi Yang Pasti Bahasa Bahasa Itu Sudah Dikenal Pada Abad Pertama Termasuk Juga Yesus Pastinya Sudah Mengenal Bahasa Bahasa Itu Salah Satunya Mungkin Yunani Bisa Jadi Yunani Latin Aram Dan Ibrani Nah Kemudian Tadi Berbicara Mengenai Jangka Waktu Memang Kita Harus Akui Apa Yang Disampaikan Oleh Paman Yusuf Jadi Pada Abad Abad Pertama Bapak Ibu Saudara Saudar Iku Kanon Itu Belum Ada Otoritas Yang Menetapkan Untuk Ini Yang Benar-benar Kita Gunakan Secara Umum Pokoknya Kalau ada Yang lain Nanti Tidak Boleh Pada Saat Itu Lebih Kepada Lokal Tadi Paman Yusuf Sudah Mengatakan Bahwa Ada Santo Agustinus Suatu Kali Dia Mengirimkan Surat Untuk Meminta Legitimasi Bahasa Ininya Supaya Ada Otoritas Terhadap Kanon Yang Dia Buat Nah Bukan Hanya Santo Agustinus Yang Melakukan Itu Kemarin Kita Sudah Menyinggung Uskub Dari Sardis Terutama Melito Namanya Itu Juga Dia Buat Kanon Secara Personal Lalu Kemudian Belum Selesai Semua Dia Kumpulkan Sudah Keburu Wafat Kemudian Ada Kanon Muratori Kemudian Ada Kanon Santo Hieronimus Dan Kemudian Nanti Kita Kenal Di Abad Keempat Santo Hieronimus Ini Apa Namanya Menerjemahkan Kedalam Bahasa Latin Membutuhkan Waktu 30 Tahun Kemudian Ada Kanon Santo Agustinus Tadi Kemudian Ada Kanon Kodex Klaromontanus Kemudian Ada Kanon Eusebius Nah Ini Adalah Hal-hal Yang Memperkaya Meskipun Dari Setiap Kanon-kanon Itu Tidak Semua Sama Jumlah Yang Ada Sudah Masukkan Kanon Mereka Karena Apa Tadi Alasannya Adalah Mereka Mengumpulkannya Secara Lokal Bukan Secara Keseluruhan Lalu Mereka Satukan Nah Pertanyaannya Kapan Mereka Kumpulkan Seluruhnya Menjadi Satu Yaitu Terjadi 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 Di dalam Konsili Tadi Pada 382 Konsili Roma Kemudian 393 Konsili Hipo 397 Konsili Kartago Nah Di dalam Konsili Kartago Bapak Ibu Disitu Ternyataan Yang Menolak Menolak Kalau ada Lagi Kitab-kitab Yang lain Terutama Disini Menekankan Perjanjian Baru Saya mungkin Bacakan Kembali Apa Isi Dari Penegasan Ini Ada Bukunya Apa Isi Dari Penegasan Konsili Kartago Dikatakan Demikian Disamping Kitab Suci Kanonik Tidak Ada Satupun Yang Boleh Dibaca Di Dalam Gereja Sebagai Kitab Suci Ilahi Buku-buku Perjanjian Baru Nah Ini Lebih Mengarah Ke Perjanjian Baru Nanti Kita Juga Membahas Perjanjian Lama Buku-buku Injil Jumlah Ada Empat Buku Kemudian Dikatakan Juga Rasul Ada Surat Buku Kemudian Surat Kepada Orani Kemudian Ada Satu Dari Surat Petrus Ada Dua Dari Rasul Yohanes Ada Oke Ada Tiga Ya Dua Dari Rasul Petrus Surat Petrus Kemudian Ada Tiga Dari Rasul Yohanes Kemudian Ada Satu Dari Yakobus Ada Satu Dari Yudas Ada Satu Dari Wahyu Kepada Yohanes Nah Ini Adalah Pernyataan Di Dalam Penegasan Konsili Kartago 397 Lalu Di Bagian Terakhir Mengenai Penegasan Kanon Ini Gereja Di Seberang Lautan Juga Akan Diajak Berkonsultasi Pada Peringatan Martir Kisah Kisah Mereka Juga Akan Dibacakan Nah Ini Tadi Tentang Gereja Di Seberang Lautan Tadi Oke Nah Ini Masih Terkait Dengan Perjanjian Baru Nah Mungkin Nanti Lebih Jauh Lagi Kita Akan Beranjak Juga Kepada Perjanjian Lama Benarkah Orang Orang Yahudi Menerima Nubuat Membuat Kemesiasan Di Dalam Kitab Suci Yang Mereka Punya Atau Ada Upaya Upaya Kemudian Berusaha Menghilangkan Itu Nah Ini Kita Mau Cari Tahu Atau Kita Mau Tahu Klaim Klaim Orang Yang Kadang Mengagung Kanon Yahudi Kan Ada Kelompok Kelompok Yang Mengagung Kanon Yang Dilakukan Oleh Orang Yahudi Atau Rabi Yahudi Tapi Mereka Tidak Sadari Bahwa Sebenarnya Rabi Yahudi Ada Upaya Upaya Dari Mereka Untuk Kemudian Bahasa Tanda Petik Mengkorup Isi Dari Perjanjian Lama Sehingga Tidak Berbicara Tentang Yesus Sehingga Tidak Ada Nubuat Tentang Yesus Bahkan Mungkin Kita Tahu Pada Abad Keenam Orang Yahudi Kemudian Menulis Yang Namanya Talmud Talmud Ini Kan Hujatan Terhadap Yesus Yang Ada Oke Sampai Disitu Dulu Saya Berikan Kepada Sebelum Kepaman Charlie Komandan Mina Mungkin Ada Yang Mau Ditanggapi Terkait Yang Saya Sudah Sampaikan Dan Yang Sudah Disampaikan Oleh Paman Yusuf Silahkan Kalau Untuk Saat Ini Belum Komandan Nanti Kita Sudah Masuk Di Pertanyaannya Nanti Ada Berapa Pertanyaan Yang Bisa Minta Pertanggungjawaban Dari Kekatolikan Sendiri Karena Selama Ini Banyak Juga Yang Mempertanyakan Kanonisasi Kitab Suci Kita Oke Silahkan Komandan Lanjut Ke Kek Charlie Oke Selamat Malam Paman Charlie Sehat-sehat Alhamdulillah Puji Tuhan Haleluya Silahkan Paman Cukup Jelas Tadi Penjelasannya Tapi Memang Banyak Orang-orang Yang Gak Ngerti So Tahu Terus Bilang Kayak Contoh Ya Dei Terekononika Baru Dikanon Abad 16 Katanya Yang Bener Itu Abad Pertama Katanya Seperti Itu Terus Saya Suruh Baca Yang Namanya Dokumen Yang Namanya The Jewish People And The Sacred Scripture In Christian Bible Itu Jelas Banget Sejarahnya Gitu Jadi Banyak orang Yang buta Sejarah Sebenarnya Nah Mungkin Paman Gia Bisa Jelaskan Kenapa Dikatakan Deuterocanonika Baru Dikanon Abad 16 Akan Akan Gereja Baru Baru Maka Di Abad 16 Boleh Dijelaskan Gak Bang Wah Sudah Masuk Pembahasan Perjanjian Lama Silahkan Komandan Saya Kira Komandan Juga Menanggapi Dulu Biar Saya Mikil Dulu Ini Narasumbernya Saya Kasihkan Kepada Narasumbernya Sebelum Narasumber Mungkin Sedikit Kita Sharing Oke Ya memang Kalau Ya Kalau Memang Ada Ada Hembusan Yang Mengatakan Deuterocanonika Baru Dikanonkan Pada Abad 16 Ini Ceritanya Dari Mana Tapi Itu Kita Maklumi Aja Super Wikipedia Bang Oh Oh Ya Oke Oleh Karena Itu Kita Rajin Untuk Memberitahukan Bahwa Ya Kita Enggak Itu Enggak Perlu Apa Macam Mau Mengatakan Kekatolikan Benar Atau Kekristianan Mula-mula Benar Tetapi Ajaklah Mereka Untuk Membaca Sejarah Secara Jernih Bahwa Ketika Sudah Ditetapkan Seperti Yang Dibacakan Bang Gia Tadi Itu Sudah Sangat Jelas 73 Atau 72 73 Ya Mbak Mbak Minah Ya 73 Perasaan 73 Oke 73 Begini Paman Paman Yusuf Kenapa Bisa Disebut 72 Itu Kadang Tambahan Pada Kitab Esther Itu Enggak Dihitung 2 Oke Satukan 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 Dan Satukan Jadi Kalau Disebut Satu Satu Baru 73 Tiga Ya Jadi Jadi Sekitar Apa Ketika Hanya Membaca Wikipedia Ini Juga Kasus Bahkan Kita Lebih Kepada Sumber Sumber Yang Bisa Kita Katakan Kita Katolik Ini Kan Biasa Kalau Membaca Suatu Sumber Atau Suatu Referensi Pasti Kita Mata Kita Akan Melihat Imprimaturnya Atau Juga Nihil Ada Nihil Obstet Nah Itu Penting Di Dalam Membaca Literatur Literatur Keagamaan Terutama Tentang Ajaran Ajaran Yang Bisa Diterima Secara Luas Oleh Karena Itu Ya Sayang Sekali Ketika Kita Harus Berhadapan Dengan Orang Orang Yang Tidak Memiliki Ini Jadi Ya Suka Suka Mereka Kata Apa Literatur Wikipedia Aduh Tepuk Jidat Kita Semua Untuk Mengatakan Dimana Kita Apakah Kita Harus Menyalahkan Apa Nama Ini Wikipedia Ini Tetapi Kita Pahamkan Bahwa Kita Coba Untuk Memberi Penjelasan Bahwa Sejarah Ini Tidak Mungkin Dapat Ditutupi Dengan Pengkabaran Pengkabaran Yang Tidak Jelas Karena Gereja Mempunyai Catatan Catatan Yang Masih Tersedia Sampai Saat Ini Jadi Mungkin Brogia Dengan Bisa Menampilkan Banyak Literatur Literatur Yang Bisa Kita Masuk Kedalam Jadi Menjawab Tentang Ini Sebenarnya Satu Usulan Untuk Mereka Bacalah Secara Jernih Sejarah Gereja Itu Supaya Jangan Menghempuskan Sesuatu Yang Tidak Berdasar Seperti Itu Sada Bang Cire Ya Oke Tadi Saya Senang Paman Yusuf Sudah Memberi Pengantar Untuk Bisa Saya Masuk Kedalamnya Tadi Jadi Gini Sebenarnya Berbicara Tentang Sejarah Gereja Ini Berbicara Tentang Orang Yang Mau Jujur Seringkali Kan Ada Pernyataan Oh Yang Memegang Sejarah Itu Orang Yang Menang Kata Mereka Bukan Menang Menangan Kalau Soal Sejarah Gereja Ini Tapi Soal Kejujuran Karena Ketika Kita Tidak Jujur Ketika Dibongkar Maka Kita Akan Malu Nah Contoh Tadi Paman Charlie Bertanya Ada Orang Yang Mengatakan Deuterocanonica Itu Baru Dikanon Pada Abad Ke 16 Nah Coba Kita Cari Literatur Yang Merujuk Misalnya Kepada Sebuah Dokumen Tertua Apakah Ada Selama Saya Belajar Saya Tidak Pernah Menemukan Itu Justru Yang Saya Temukan Pada Dokumen Dekretum Gelasianum Ya Ini Kita Masuk Apa Namanya Dokumen Yang Bisa Rujuk Dan Juga Nanti Paus Keempat Ya Paus Keempat Elements Dari Roma Dan Ada Sejarawan Gereja Eusebius Kemudian Ada Beberapa Yang Lain Itu Mengutip Tulisan Dari Deutero Canonica Pada Tahun Tahun Dimana Mereka Hidup Dekretum Gelasianum Misalnya Itu Kan Dokumen Dokumen Penting Gereja Sejarah Sejarah Gereja Itu Kan Dibukukan Dibukukan Oleh Seorang Imam Jesuit Yang Diminta Paus Gelasius Supaya Mengumpulkan Dokumen Dokumen Penting Yang Menjadi Harta Gerejawi Di Masa Depan Nah Di Dalam Dekretum Tadi 73 Kitab Itu Ada Dan Tidak Ada Keterangan Ini Deutero Canonica Tidak Ada Keterangan Kalau Mau Jujur Orang Yang Mengatakan Itu Harusnya Dia Mengatakan Deutero Canonica Itu Karangannya Martin Luther Itu Karangannya Martin Luther Kita harus Jujur Bukan Hanya Deutero Canonica Ya Bukan Hanya Deutero Canonica Yang Dikarang oleh Martin Luther Bahkan Ada Kitab Jerami Ada Dua Yang Dia Karang Itu Satu Istilah Deutero Canonica Yang Satu Istilah Kitab Jerami Ini Kejujuran Ini Kalau Kita Bicara Sejarah Nah Deutero Canonica Itu Kan Dia Berikan Kepada Tujuh Kitab Perjanjian Lama Yang Sudah Dikanon 16 Abad Yang Lalu Sebelum Dia Hidup Dan Sudah Ada Dalam Dokumen Dokumen Yang Ditulis Oleh Imam Yesui Tadi Yang Diperintahkan Oleh Paus Gelasius Kemudian Santo Clemens Paus Keempat Gereja Katolik Di Dalam Catatan Catatan Yang Dia Buat Atau Renungan Renungan Kita Kalau Beliau Memberi Renungan Pasti Ada Catatan Catatan Yang Mereka Buat Itu Juga Menyebut Dan Mengutip Misalnya Kitab Sirah Mengutip Kitab Yudid Kitab Tobit Atau Pada Hari Raya Arwah Mengutip Kitab Makabe Ada Catatannya Masalahnya Nah Kalau Dikatakan Baru Dikanon Pada Abad 16 Dokumen Mana Pada Abad 16 Yang Terjadi Itu Martin Luther Mengarang Dua Istilah Yang Satu Istilah Deutero Canonica Yang Satu Istilah Kitab Jerami Ada Tiga Hal Pokok Penting Kenapa Deutero Canonica Itu Tujuh Kitab Itu Diberi Label Deutero Canonica Oleh Martin Luther Ada Tiga Poin Yang Penting Yang Pertama Kata Orang Kata Orang Ini Sejarawan Dia Kembali Kepada Pandangan Primitif Tanda Petik Bahwa Kitab Suci Itu Harus Berbahasa Ibrani Dan Ini Sekaligus Bertentangan Dengan Apa Yang Dia Yakini Bahwa Perjanjian Baru Itu Bahasa Yunani Bukan Bahasa Ibrani Oke Itu Langsung Bertentangan Itu Kalau Mengambil Teori Yang Pertama Yang Disampaikan Oleh Sejarawan Oh Martin Luther Menolak Tujuh Kitab Itu Karena Dalam Bahasa Yunani Katanya Nah Secara Tidak Langsung Kalau Itu Benar Maka Itu Artinya Dia Juga Harus Menolak Perjanjian Baru Kemudian Yang Kedua Kita Harus Tahu Menurut Sejarawan Martin Luther Ketika Dia Mau Memisahkan Diri Dari Gereja Katolik Dia Memilah Milih Isi Kitab Suci Itu Nanti Ada Yang Dia Sebut Ini Berbicara Tentang Keselamatan Lalu Dia Berikan Ini Kitab Ini Berbicara Tentang Keselamatan Ini Kitab Ini Berbicara Tentang Dosa Ini Kitab Ini Berbicara Tentang Ini Lalu Dari Pemilah Milahan Itu Kemudian Dia Memberi Teori Baru Kitab Jerami Di Perjanjian Baru Ada Empat Kitab Dia Istilahkan Sebagai Kitab Jerami Oke Kita Masuk Lagi Ke Deuteroconica Terlebih Dahulu Nah Kemudian Yang Ketiga Alasan Yang Ketiga Bapak Ibu Kenapa Dia Membuang Tujuh Kitab Itu Karena Bertentangan Dengan Sola Sola Yang Dia Buat Sola Skritura Sola Gracia Dan Sola Fide Bukan Nanti Hanya Bertentangan Dengan Tujuh Kitab Itu Tapi Juga Bertentangan Dengan Empat Kitab Perjanjian Baru Nah Saya Berikan Contoh Bertentangan Dengan Tujuh Kitab Dalam Perjanjian Lama Contoh Yang Bertentangan Yang Pertama Misalnya Dalam Kitab Syirah Bapak Ibu Kitab Syirah Itu Isinya Mirip Dengan Surat Yakobus Isinya Mirip Dan Pesannya Sama Yaitu Iman Tanpa Perbuatan Adalah Mati Kalau Tidak Percaya Silahkan Dibaca Seluruhnya Kitab Syirah Itu Kebetulan Tidak Terlalu Banyak Itu Babnya Itu Selalu Berbicara Mengenai Iman Dan Tindakan Iman Dan Perbuatan Nah Kenapa Ditolak Kitab Syirah Ya Itu Kan Ada Solanya Solafide Nah Imbasnya Keperjanjian Baru Apa Kitab Yakobus Kitab Yakobus Diberikan Label Kitab Jerami Artinya Apa Ini Kitab Juga Nggak Dipakai Juga Dibuang Juga Nggak Apa Apa Coba Anda Bayangkan Seorang Imam Katolik Yang Murta Seperti Itu Terhadap Kanon Yang Sudah Ditetapkan 16 Abad Sebelumnya Dia Mengatakan Ini Empat Kitab Ini Kalau Tidak Ada Pun Di Dalam Perjanjian Baru Itu Nggak Ngaruh Apa Tidak Ngaruh Terhadap Keselamatan Kata Dia Apa Kitab Perjanjian Baru Itu Yakobus Ibrani Kenapa Ibrani Dia Tolak Ibrani 10 Ayat 26 Itu Bapak Ibu Mengatakan Begini Jika Kita Sudah Mengenal Kebenaran Tetapi Tidak Menghidupi Kebenaran Itu Melainkan Kita Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Jahat Maka Kita Harus Melalui Penghakiman Nah Nah Sola Fide Bertentangan Otomatis Karena Melalui Penghakiman Nggak Sola Fide Langsung Masuk Ke Surga Nggak Harus Ada Penghakiman Terakhir Ya Matius 25 Ayat 31 Sampai 46 Kan Juga Menulis Penghakiman Terakhir Kan Kita Melihat Justru Ada Persamaan Pesan Dari Kitab Ibrani Dengan Apa Yang Disampaikan Yesus Dalam Injil Matius 25 Itu Nah Kita Kembali Lagi Tadi Kitab Sirah Itu Ditolak Karena Mirip Isinya Dengan Kitab Yakobus Lalu Kemudian Apa Namanya Di dalam Kitab Makkabe Mendoakan Arwah Nah Mendoakan Arwah Itu Berbicara Mengenai Iman Yang Tidak Lepas Dari Perbuatan Maka 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 Menolak Kitab Wahyu Di Perjanjian Baru Martin Luther Menolak Wahyu Bapak Ibu Kitab Wahyu Ditolak Karena Di dalam Kitab Wahyu Ada Kata-kata Seperti Ini Saya Agak Lupa Pasal Berapa Dikatakan Begini Tuhan Yesus Mengatakan Lihatlah Aku Datang Segera Untuk Membalas Setiap Orang Menurut Perbuatannya Nah Ini Yang Menjadi Pertanyaan Itu ya Tuhan Yesus Mengatakan Dia Membalas Setiap Orang Menurut Perbuatannya Kenapa Wahyu 22 Bang Wahyu 22 12 Nah Betul Betul Ya Nah Justru kan Pertanyaannya Kok Bertentangan Dengan Sola Fide Sama Sola Grasia Ya kan Kalau Sola Sola Grasia Hanya Iman Hanya Rahmat Gak butuh Apa-apa Berarti Itu Menyangkal Penghakiman Terakhir Apa Yang Ditanya Pada Penghakiman Terakhir Matius 25 Apa Yang Kamu Lakukan Kepada Saudaraku Yang Paling Hina Ini Kamu Telah Melakukan Untuk Aku Lah Ini Sola Bertentangan Dengan Ajaran Yesus Itu Bapak Ibu Nah Itu Sebenarnya Kalau kita Jelaskan Sangat Detail Saudara Saudariku Tujuh Kitab Perjanjian Lama Ditolak Itu Bukan Karena Apa-apa Karena Tiga Teris Solah Yang Dan Kemudian Untungnya Ya Perjanjian Baru Itu Tidak Dibuang Ya Yang Perjanjian Baru Yang disebut Kitab Jerami Itu Untungnya Sampai 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 Dibuang Dibuang Juga Ya Mungkin Kita Sudah Tahu Bahwa Memang Itu Bukan Baru Dikanon Di Abad Ke-16 Jadi Orang Yang Mengatakan Deutero Canonica Baru Dikanon Pada Abad Ke-16 Pertama Yang Harus Kita Minta Adalah Meskipun Di Wikipedia Itu Ada Tulisan Bisa Saja Mengutip Tulisan Fake Tulisan Bohong Tapi Yang Perlu Kita Pertanyakan Kira-kira Ada Nggak Dokumen Dari Seorang Bapak Gereja Yang Kira-kira Hidup Pada Abad Pertama Atau Abad Kedua Yang Mengatakan Seperti Itu Bahwa Baru Dikanon Atau Belum Ada Atau Ada Nggak Catatan Contohnya Tadi Saya Berikan Contoh Santo Clemens Dari Roma Seorang Paus Keempat Itu Ketika Dia Memberi Renungan Atau Memberikan Homili Itu Dia Mengutip Kitab Deuterocanonica Itu Kita Harus Mengatakan Bahwa Orang Yang Mengatakan Baru Dikanon Pada Abad Ke-16 Itu Kurang Literasi Bahkan Mereka Seharusnya Malu Saya Selalu Kagum Dengan Seorang Pendeta Namanya Anwar Beberapa Kali Saya Ikuti Seminarnya Dia Mengatakan Kami Orang Orang Protestan Itu Rugi Ketika Kami Membuang Deuterocanonica Itu Karena Itu Sama Sekali Tidak Bertentangan Dengan Iman Sebenarnya Yang Bertentangan Itu Dengan Martin Luther Yang Membuat Ajaran Baru Trisola Bahkan Bertentangannya Bukan Hanya Dengan Tujuh Kitab Tetapi Dengan Empat Kitab Perjanjian Baru Itu Yang Menjadi Persoalan Jakobus Ibrani Wahyu Dan Yudas Kenapa Yudas Ditolak Bapak Ibu Kitab Yudas Disana Kan Ada Kata Kata Tuhan Akan Datang Dengan Beribu Orang Kudus Martin Luther Mengatakan Gak Ada Orang Kudus Di Surga Orang Kudus Itu Yang Ada Di Dunia Itu Nah Itu Yang Surga Belum Dibuka Mereka Bilang Surga Belum Dibuka Katanya Masih Wedding List Masih Ditutup Kata Dia Padahal Sudah Penantian Kan Bro Gia Saya izin Turun Terima Kasih Salong Salve Semua Saya izin Turun Terima Kasih Kalau Sirah Dibilang Perbuatan Baik Dapat Menghapus Dosa Itu Disirah Seperti Itu Makanya Ditolak Ya Tadi Sama Pak Man Charlie Yakobus Dan Itu Mirip Isinya Oke Mungkin Komandan Satu Mau bicara Silahkan Komandan Satu Komandan Mula Iya 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 Jadi Gini Mungkin Mungkin Juga Salah Satu Dari Mereka Yang Mengatakan Deutro Canonica Itu Baru Dikanonisasi Di abad ke-16 Walaupun Hanya Sebatas Pernyataan Belum Ada Kenyataan Pernyataan Tapi Belum Ada Kenyataan Itu Mungkin Karena Ini Kali Komandan Mereka Menganggap Bahwa Yamnia Itu Sebuah Konsili Komandan Seperti Yang Kita Kemarin Singgung Kan Bahwa Yamnia Itu Bukanlah Sebuah Konsili Melainkan Hanya Pertemuan Biasa Dimana Reaksi Para Rabi Kepada Kekristenan Yang Dimana Saat Mereka Meminta Seperti Ini Empat Kriteria Mereka Dalam Kanon Kitab Suci Mereka Yaitu Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Sesuai Dengan Kitab Taurat Lebih Tua Dari Zaman Ezra Sekitar 400 Sebelum Masih Dan Ditulis Di Palestina Mungkin Pada Saat Reaksi Ini Yang Di Yamnia Ini Mereka Menganggap Bahwa Deuturkan Nenika Ditolak Atau Orang Yahudi Karena Diragukan Ada Bahasa Ibraninya Sedangkan Sedangkan Ketika Eliezer Mengirim 70 Imamnya Dan Menerjemahkan Dari Bahasa Ibrani Ke Bahasa Yunani Itu Kitab Apa Yang Ditaruh Kalau Diterukan Nenika Tidak Diakui Kita Apa Kita Mimpi Ini Pertanyaan Dimana Sudah Berabad Abad Setelah Diterjemahkan Secara Bahasa Yunani Dan Itu Sebagai Cikal Bakal Orang Yahudi Dalam Mewartakan Keyahudian Mereka Dan Mewartakan Semangat Bahwa Perjanjian Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Manusia Itu Ada Nah Inilah Yang Dipakai Berabad Abad Sampai Kedatangan Yesus Bahkan Sampai Para Rasul Bahkan Murid-muridnya Bahkan Sekarang pun Kita Sudah Diterjemahkan Dalam Bahasa Yunani Untuk Secara Universal Dan Itu Tidak Jauh Dari Bahasa Ibrani Kunonya Bukan Ibrani Sekarang Yang Ada Nikut Dan Yang Terjemahkan Ini Ini Bukan Orang Kaleng Kaleng Dan Bagaimana Dengan Imam Yahudi Ini Yang Berkumpul Di Yamnia Di Palestina Kenapa Mereka Menolak Demikian Harusnya Mereka Mikir Bahwa Pada Saat Itu Yahudi Tidak Suka Kekrisenan Itu Namanya Berjamur Gitu Nah Kita Harus Tahu Dengan Semakin Kalian Meyakini Bahwa Meyakini Yang Dikatakan Oleh Para Imam Yahudi Diamnya Ini Berarti Kalian Menolak Kemisiasan Yesus Kalian Menolak Karya Keselamatan Tuhan Kamu Sendiri Nah Ini Pernah Saya Sempat Bahas Komandan Mengenai Waktu Itu Perdebatan Septuaginta Dengan Mas Horet Nah Ini Saya Bahas Sama Beberapa Oknum Bahwa Mas Horet Itu Sebenarnya Mencoret Mengenai Karya Keselamatan Yaitu Kemisiasan Yesus Dengan Dengan Kata Lain Kalian Menolak Allah Itu Sendiri Nah Ini Pernah Saya Bahas Komandan Tapi Nantilah Kita Bahas Mengenai Septuaginta Mas Horet Dan Desi Scroll Kita Bahas Disini Nah Kemudian Ketika Ketika Yang Dikanon Dikanon oleh Gereja Itu Kita Terima Bulet-bulet Yang Seperti Komandan Singgung Tadi Paus Dari Paus Klemen Yang Keempat Itu Sudah Memang Mengatakan Itu Kita Terima Dengan Bulet-bulet Semua Kitab-kitab Orang Yahudi Bukan Hanya Paus Klemen Saja Polikarpus Irenius Dan Siprianus Pun Menerima Dengan Bulet-bulet Itu Abad-abad Pertama Ya Kan Nah Teman-teman Kenapa Saya Buat Live Seperti Ini Bagus Untuk Kita Mengerti Dulu Sejarah Kitab Suci Kita Di Kanon Jadi Bukan Hanya Mengatakan Perjanjian Lama Yang Benar Itu Bahasa Ibrani Kita Lihat Dulu Kita Lihat Bahasa Ibrani Yang Dulu Sebelum Yang Sekarang Kenapa Nah Ini Nanti Kita Bahas Komandan Bahwa Sebelum Jamannya Ezra Sebelum Jamannya Ezra Jamannya Samuel Itu Tidak ada Perubahan Nah Ada Beberapa Pengkorupsian Ayat Yang Dilakukan Di Zaman Ezra Untuk Menghilangkan Apa Ketidak Sukanya Dengan Israel Sebelah Kan Begitu Nah Dan Ini Berangsur 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 Digunakan Oleh Beberapa Orang Yahudi Nah Orang Yahudi Ini Pinter Yahudi Sangat Pintar Saking Pintarnya Kitab Itu Walaupun Dikorupsikan Ya Berapa Dikorupsikan Tetap Menjadi Sebagai Dasar Fondasi Mereka Ini Kan Kita Bisa Menjadi Misteri Bagi Kita Kenapa Mereka Melakukan Hal Demikian Nah Satu Hal Lagi Kitab Suci Bukanlah Sebagai Yang Harus Disembah Sujud Jadi Kalau Misalkan Ada Kata-kata Pengkorupsian Ada Perubahan Makna Dan Ada Budaya Jangan Kalian Anggap Berarti Tuhannya Berbeda Berarti Tuhannya Tidak Menjaga Tidak Ya Karena Apa Yang Ditulis Dalam Kitab Suci Itu Perjalanan Tuhan Dengan Manusia Ini Harus Perlu Diketahui Segitu Mungkin Ada Dari Kak Charlie Atau Komandan Nambahin Silahkan Komandan Charlie Jadi Memang Kalau Kita Lihat Dari Sejarahnya Deutera Kanonika Itu Sudah Dipakai Pada Jaman Yesus Tiga Abad Sebelum Jaman Yesus Sudah Dipakai Yang Namanya Septuaginta Text Dan Kenapa Seperti Itu Karena Saat Itu Orang Orang Yahudi Hanya Bisa Berbicara Bahasa Aram Itu Bisa Namun Mereka Sudah Tidak Bisa Membaca Tulisan Anak Anak Mereka Sudah Tidak Bisa Membaca Tulisan Itu Sehingga Orang Orang Yahudi Ingin Supaya Anak Karena Selama Ini Mereka Taurat Itu Cuma Di Apa Dihafalkan Dihafalkan Seperti Apa Terus Ditulis Dihitung Berapa Kata Gitu Kan Untuk Membuktikan Bahwa Hafalannya Benar Nih Katanya Nah Ya Seperti Itu Jadi Karena Ada Helenisasi Maka Orang Orang Yahudi Itu Sekarang Banyak Yang Justru Sudah Kehilangan Bahasa Ibraninya Itu Makanya Ketika Kita Lihat Perjanjian Baru Dengan Septuaginta Itu Kalimatnya Persis Tapi Kalau Perjanjian Baru Dengan Masoretic Teks Itu Berbeda Berbeda Agak Jauh Contoh Di dalam Masmur Dikatakan Engkau Memberikan Aku Tubuh Dalam Septuaginta Tapi Kalau Di dalam Masoretic Teks Engkau Memberikan Aku Telinga Masa Yesus Cuma Dikasih Telinga Doang Tidak Dikasih Satu Badan Padahal Engkau Memberikan Aku Tubuh Sesuai Dengan Ibrani Jadi Cocok Sekali Dan Kedua Contoh Seorang Perawan Melahirkan Anak Kalau Dalam Septuaginta Ada Seorang Perawan Tapi Kalau Dalam Masoretic Teks Seorang Wanita Muda Wanita Muda Bisa Yang Sudah Kawin Yang Pertanya Wanita Muda Jadi Agak Berbeda Mungkin Memang Benar Wanita Muda Benar Tapi Septuaginta Ditulis Seperti itu Pasti ada Maksudnya Dan Memang Itu Karya Tuhan Juga Akhirnya Jadi Dikatakan Perawan Seorang Perawan Akhirnya Dikatakan Maria Seorang Perawan Melahirkan Yesus Juru Selamat Itu Yang Saya Mau Tambahkan Seperti itu Bahwa Septuaginta Sudah Dipakai Dan Kalau Kita Mau cari Sejarahnya Kita cari Buku Yang Namanya The Jewish People And Their Sacred Scripture In Christian Bible Itu Luar Biasa Sekali Itu Makasih Ya Oke Suara saya Merdu Enggak Paman Syukur Syukur Jelas Merdu Ya suara Ya Oke Saya mau Nyanyi Nih Komandan Ya Jadi gini Pada Lari Semua Kalau saya Nyanyi Jadi gini Bapak Ibu Kita harus Tahu Bahwa Sejak Kemunculan Yesus Dari Nasaret Nah Ini kita Bicara Yesus Histori Sini Untuk Melihat Mohon maaf Ini Kita tidak Bisa Melabelkan Kepada Semua Judaism Tapi Dalam Konteks Dimana Yesus Hidup Pada Saat Itu Maka Nanti Saya Pakai Tanda Petik Nah Begini Sejak Kemunculan Yesus Dari Nasaret Atau Dia Mulai Berkarya Orang-orang Dari Kaum Judaism Dari Berbagai Aliran Itu Kan Memberikan Tanggapan Dan Tanggapannya Hanya Sedikit Yang Menerima Termasuk Para Rasulnya 70 Muridnya Dan Kemudian Ada Perempuan-perempuan Itu Saja Yang Menanggapi Secara Positif Sementara Masyarakat Khalayak Ramai Itu Menolak Dan Itu Bisa Dibuktikan Ketika Nanti Kita Merayakan Jumat Agung Kita Merayakan Jumat Agung Kita Rayakan Kamis Putih Atau Beliau Ditangkap Kita Bisa Lihat Di situ Persengkongkolan Ini Banyak Banget Orangnya Sementara Yang Mengikuti Yesus Itu Sedikit Sekali Orangnya Nah Mulai Dari Situlah Kita Meletakkan Dulu Persoalannya Artinya Kehadiran Yesus Itu Sudah Menimbulkan Kebencian Atau Orang-orang Dari Aliran-aliran Keyahudian Yang Sering Disebut Disitu Orang Farisi Ahli Taurat Orang Saduki Ada Beberapa Lagi Sebutan-sebutan Yang Lain Mahkamah Agama Atau Apa Itu Sudah Ada Bibit Kebencian Sampai Wafatnya Yesus Kita Harus Secara Historis Mengatakan Itu Adalah Sebagai Puncak Dari Kebencian Yaitu Membunuh Yesus Ini Historis Yang Kita Bicarakan Kita Abaikan Dulu Mengenai Keimanan Di Dalam Kejadian Itu Nah Kemudian Setelah Yesus Wafat Bahkan Nanti Kalau kita Baca Orang-orang Yang Benci Dia Ini Juga Sempat Mereka Membuat Persongkokolan Juga Oh Yaudah Ayo Kita Buat Penjaga-penjaga Dibayar Udah Saya Bayar Kalian Nanti Kamu Kalau orang Nanya Kalau ada Orang Yang mengatakan Yesus Bangkit Katakan Saja Mayatnya Dicuri Itu Bisa Dikatakan Bukan Hanya Puncak Kebencian Lagi Tapi Benar-benar Pokoknya Ya Saya Kurang tahu Harus ngomong Apa Gitu Sampai Sudah Matipun Dan Sampai Sudah Matipun Betul Sudah Matipun Mereka Bersengkokol Gimana Caranya Supaya Kita Beritakan Yang Buruk Tentang Dia Nah Sekarang Setelah Kebangkitan Yesus Kemudian Dia Menampakai Kepada Para Murid Lalu Kita Langsung Saja Kepada Kenaikan Yesus Ke Surga Nah Setelah Kenaikan Yesus Sinyal Iya Gayanya Kayak gitu Keren Kayak begini Dia juga Mungkin Dia sama Tapi tetap Gantengan Gua Tetap Semuanya Ganteng Semuanya Ganteng Dan Ini kita Ganteng Keilahian Dan lain-lain Ngomong Rabi Dulu Rabi Ini Adalah Rabi Yang Sangat Dibenci Oleh Semua Orang Yang Mereka Ikuti Ini Sehingga Apa Ketika Mereka Datang Ke Sinago Bisa Dikatakan Mereka Dimata-matai Ini Ini Kenapa Orang Ini Kau Berbeda Ininya Mereka Pandangan Mereka Dan Kenapa Mereka Justru Mengajak Kita Mengikuti Rabi Yesus Sementara Kita Menuduh-nuduh Rabi Yesus Ini Sesat Keliru Dan lain Sebagainya Nah Tadi Seperti Yang Diceritakan Paman Yusuf Akhirnya Pada Suatu Waktu Karena Ya Kebencian Tadi Sudah Mengganjal Di Hati Akhirnya Orang-orang Yahudi Dalam Konteks Tertentu Mereka Mengusir Pengikut Rabi Yesus Ini Mereka Mengusir Dalam Konteks Gak Boleh Kamu Beribadah Di Sinagok Lagi Kamu Mengikuti Heresi Kira-kira Begitu Ya Mengikuti Heresi Itu Kira-kira Tanda Petik Dari Konteks Yahudi Mereka Mengatakan Pengikut Yesus Kamu Mengikuti Heresi Rabi Yesus Itu Kira-kira Nah Bapak Ibu Kebencian Tadi Masih Ada Lalu Setelah Terpisah Dengan Keyahudian Tentu Tentu Saja Orang-orang Pengikut Yesus Tadi Mereka Akan Membuat Suatu Ketetapan Ketetapan Kanon-kanon Dari kitab Suci Mereka Yang jelas-jelas Itu Merujuk Kepada Perjanjian Lama Yang dipakai Oleh Orang Yahudi Dan Kemudian Melalui Kesaksian Iman Yang mereka Alami Bersama Yesus Melalui Pengajaran Para Rasul Otomatis Orang-orang Yahudi Tadi Yang terpisah Dengan Pengikut Yesus Yang terpikat Dengan Pengajaran Para Rasul Itu Ikut Mereka Semua Nah Oke Ini Nanti Sampai Di abad Ke-6 Oke Sebelum Sampai Abad Ke-6 Apa Yang dibuat Oleh Orang Yahudi Tadi Sudah Disinggung Oleh Komandan Tapi Mungkin Nanti Dilengkapi Kalau Saya Salah Mereka Punya Yang Namanya Tex Masoretik Yang Isinya Mohon Maaf Saja Itu Korup Kenapa Mereka Harus Punya Yang Korup Ini Karena Orang-orang Pengikut Yesus Mengambil Yang Asli Menggunakan Yang Asli Dimana Ada Nubuat Nubuat Mesias Di Dalam Contoh Di Dalam Kitab Nabi Yesaya Misalnya Di Dalam Kitab Zakaria Misalnya Mengenai Seorang Pemimpin Yang Lahir Di Bethlehem Efratah Mengenai Seorang Perawan Yang Melahirkan Seorang Anak Nah Kemudian Bapak Ibu Karena Yang Digunakan Oleh Para Rasul Ini Benar Tetapi Orang-orang Tadi Yahudi Ini Ada Kebencian Mohon Maaf Bukan Yahudi Seluruhnya Dalam Konteks Zaman Itu Lalu Mereka Membuat Cerita-cerita Lain Selain Mereka Memelintir Di Dalam Keterangan Keterangan Terjemahan Mereka Terhadap Dokumen Perjanjian Lama Mereka Memplesetkan Sehingga Nubuat-nubuat Tentang Yesus Itu Tidak ada Atau Paling tidak Karena Mereka Menolak Yesus Ya Mereka Mengarahkan Nubuat Itu Kemana Gitu Atau Mereka Menafsirkannya Bukan Yesus Nah Justru Sebaliknya Yesus Nanti Dituduh Anak Anak Zinah Dituduh Bunda Maria Itu Melakukan Perzinahan Itu Yang terjadi Pada Akhirnya Dan Langsung Saja Kepada Abad Keenam Mereka Menulis Yang Namanya Talmud Dan Talmud Itu Kurang Ajar Isinya Adalah Mereka Menghina Yesus Yesus Di Neraka Direbus Bersama Tinja Itu Kasar Kasar Isi Dalam Talmud Nah Talmud Ini Puncak Dari Kebencian Orang Yahudi Terhadap Kekristianan Coba Bayangkan Dari Abad Pertama Sampai Abad Keenam Dan Abad Keenam Mereka Mengadakan Pertemuan Lalu Menulis Yang Namanya Talmud Dan Talmud Itu Itu Sering Digunakan Oleh Orang Yahudi Yang Keras Untuk Menghina Yesus Karena Yesus Dituduh Sebagai Dukun Sebagai Penyihir Sebagai Heresi Isi Talmud Itu Nah Selain Tadi Masoretik Itu Mereka Terjemahan Yang Benar Itu Diubah Menjadi Terjemahan Yang Menyeleweng Sehingga Menghina Bunda Maria Menghina Yesus Atau Bahkan Tidak Ada Sama Sekali Tunubuat Yesus Nah Kira-kira Itu Pemantik Saja Silahkan Mungkin Paman Charlie Atau Komandan Mau Menjelaskan Silahkan Itu Naikin Si Veronica Imbuat Namanya Oke Saya Lihat Jadi Betul Betul Sekali Bahkan Dalam Penerjemahan Mereka Kembali Dalam Bahasa Ibrani Yang Maha Baru Yaitu Dari Disebut Masoretik Untuk Perjanjian Lama Yang Mengaburkan Apa Namanya Kemesiasan Yesus Itu Mereka Gunakan Juga Sebagai Framing Mereka Bahwa Yesus Lahir Dari Prajurit Prajurit Romawi Yang Dimana Hasil Zinahnya Bunda Maria Dengan Prajurit Romawi Nah Ini Yang Perlu Diketahui Anak Pantera Katanya Katanya Iya Betul Anak Pantera Itu Teman Teman Jadi Kita Harus Tahu Dulu Konteks Dari Dari Yang Namanya Dikan Apa Diterjemahkan Dalam Bahasa Ibrani Yang Baru Setelah Dari Sepertua Ginta Itu Karena Kebencian Mereka Kepada Yesus Kenapa Yesus Dibenci Itu Sudah Ternubutkan Karena Hati Yang Keras Hati Yang Keras Makanya Selalu Allah Berkali Berulang Kali Di Dalam Perjanjian Lama Dikatakan Sunat Lah Hatimu Terus Bahkan Bahkan Dikatakan Bagi Yang Bertelinga Dengarkan Berkali Kali Sunat Kan Lah Hatimu Bagi Yang Bertelinga Dengarkan Inilah Yang Beberapa Oknum Beberapa Komunitas Yahudi Pada Zaman Itu Menolak Yesus Sebagai Mesias Karena Mereka Merasa Tersaingi Bahkan Mereka Juga Merasa Bahwa Mereka Yang Paling Benar Ketimbang Yesus Gitu Teman Kita Harus Tahu Jangan Jangan Karena Hal Hal Yang Namanya Saking Cintanya Sama Keyahudian Jadi Lupa Sejarahnya Tapi Bukan Seluruh Keseluruhan Yahudi Kalau Yahudi Yang Karbitan Membenci Sekali Kekristenan Itu Hal Biasa Secara Sejarah Dia Jomblang Dia Tahu Sejarah Bangsanya Lebih Tidak Perlu Didengarkan Ya Bagaimana Pak Mancarli Ya Memang Orang-orang Menyukai Yahudi Itu Wajar Ketika Mereka Membaca Perjanjian Lama Itu Sangat Wajar Mereka Mencintai Yahudi Makanya Kalau kita Lihat Bapak-bapak Gereja Kita Pun Ada Yang Terjebak Dengan Mencintai Yahudi Itu Makanya Yang Pertama Kali Meragukan Diotera Kanonika Itu Santo Hieronimus Yang Dikatakan Itu Kan Saint Jerome Kalau Dalam Itu Tapi Kalau Kita Orang Katolik Santo Hieronimus Namun Santo Hieronimus Tetap Diingatkan Kamu Jangan Ke Yadiyan Ingat Memang Ini Kitab Suci Kita Jadi Memang Diotera Kanonika Itu Memang Sudah Dipakai Dari Awal Dari Awal Sudah Dipakai Di Septuaginta Teks Sudah Dipakai Diotera Kanonika Hieronimus Hanya Menterjemahkan Ke Fulgata Saat Itu Dan Memang Itu Ada Beberapa Tokoh Tokoh Yang Meragukan Diotera Kanonika Bahkan Kalau Orang Sebelah Bilang Oh Itu Masa Kegelapan Alah Tidak Berfirman Mereka Lupa Kitab Daniel Ditulis Pada Jaman Kapan Jaman Kegelapan Itulah Kitab Daniel Dituliskan Berarti Ketika Diotera Kanonika Dihapus Seharusnya Kitab Daniel Pun Harusnya Dihapus Benar Enggak Bang Titab Daniel Dikatakan Jaman Jaman Nebuchadnezzar Padahal Kalau Kita Baca Kalau Kita Lihat Sejarahnya Itu Tentang Ini Tentang Ditulis Pada Jaman Antiochus Epiphanes IV Kalau Dalam Sejarahnya Itu Saya Cuma Bicara Seperti Itu Datanya Makasih Pak Oke Ya Namanya Vero Belum Muncul Namanya Ini Komandan Saya cari-cari Namanya Gak Ada Tadi Dia datang Terus Pergi Lagi Mungkin Pergi Lagi Ada Siapa Lagi Yang Disana Ini Ada Oh Ada Vianney Nikolai Savita Kamarati Liutong Nong Igor Ensu 300 Itu yang ada Tadi Bawa Naikin Bang Iya Saya naikin Nanti Tinggal Diterima Oke Sudah Saya undang Tinggal Diterima Oke Saya Mungkin Tanggapi Sedikit Ya Anaknya Cantik Selamat Bergabung Kayak Cucuknya Anaknya Cantik Ya Oke Sudah Sudah Naik ke atas Ya Ya Oke Nanti Boleh Ini Juga Menanggapi Jadi Gini Kalau Soal Deuterio Canonica Kan Sudah Sebenarnya Sudah Clear Paman Charlie Ketika Penemuan Naskah Naskah Laut Mati Ya Di Gua Kumran Itu Kalau ada Orang Juga Yang Masih Membantah Berarti Kita Cukup Tertawa Aja Karena Itu Sudah Bukti Ilmiah Ada Sebelas Gua Kumran Yang Digali Dan Deuterio Canonica Ditemukan Satu Kesatuan Dengan Perjanjian Lama Yang Lain Tidak Ada Keterangan Deuterio Canonica Tidak Ada Dia Satu Kesatuan Ikut Di Dalamnya Contoh Ini Di Gua Empat Ini Yang Ditemukan Atau Saya Ambil Yang Dimana Ditemukan Banyak Kitab Deuterio Canonica Di Gua Yang Sebentar Saya Lihat Dulu Terutama Oke Bang Gaya Lagi Ngintipin Guanya Gua Yang Mana Bukan Gua Hero Gua Kumran Saya Ngintip Data Ini Sebenarnya Oke Contohnya Gua Kedua Gua Kumran Kedua Disitu Ditemukan Kitab Kejadian Keluaran Imamat Bilangan Ulangan Yeremia Masmur Ayub Rut Sirah Oke Ditemukan Sirah Disitu Bahkan Ditemukan Kitab Enoh Ya Atau Misalnya Di Gua Pertama Itu Juga Ditemukan Bahkan Kitab Kitab Yang Saat Ini Gak Dipakai Oleh Orang Yahudi Contohnya Kejadian Apokrif Atau Misalnya Kitab Yubelium Itu Gak Dipakai Sampai Sekarang Ini Tapi Di Dalam Gulungan Itu Itu Ada Gitu Kan Kemudian Di gua Keempat Ditemukan Kitab Tobit Juga Itu Satu Kesatuan Dengan Kitab Perjanjian Lama Yang Lain Kitab Tobit Ditemukan Deutiro Kanonika Tobit Bahasa 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 Ibrani Kan Itu Ya Ya Betul Kemudian Kan Bukan Nanya Tobit Tadi Sirah Sudah Tobit Sudah Kitab-kitab Yang lain Juga Yang Bahkan Mungkin Kita Juga Baru Dengar Misalnya Targum Apa Namanya Kemudian Dalam Deutiro Kanonika Juga Ada Kitab Tambahan Pada Kitab Esther Hal-hal Ini Kan Ditemukan Nah Persoalannya Adalah Orang Yang Membuat Sejarah Yang Menyeleweng Tadi Mengatakan Baru Di Kanon Abad Ke-16 Itu Persoalannya Itu kan Karangan Bebas Dan Bukti Laut Mati Ini Bukan Karangan Bebas Ada Buktinya Nah Persoalannya Adalah Orang-orang Yang Menyebut Kitab Esther Yang Utamanya Malah Gak Gak Ada Itu Setahu Saya Di Decikrol Gak Gak Ya Ya Betul Jadi Dari situ Kita tahu Bahwa Orang Yang Menuduh Bahwa Orang Katolik Yang Menambah Itu Di Kanon Nika Baru Di Kanon Abad Ke-16 Dan Lain-lain Kalau Saya Ya Di depan Saya Orang Ngomong Seperti Itu Ya Cukup Saya Ketawa Aja Karena Memang Susah Juga Pak Man Charlie Untuk Kita Paksa Orang Bebal Untuk Mengakui Yang Benar Itu Susah Gitu Ya Mungkin Ada Tanggapan Atau Dari Saya Panggil Apa Ya Kak Nona Savita Ya Nona Savita Bagnya Masih single Loh Dirimu Single Juga Kan Wah Ini promosi Ya Ada Tanggapan Kak Savita Mau Nanya Itu Mengenai Makabe Itu kan Ada Orang Yang nanya Ke aku Cuma Aku pending Dulu Kenapa Di kitab Makabe Itu Antara Deutrokanunika Versi Katolik Dengan Versi Apa Itu Ortodoks Itu Beda Kalau Ortodoks Kan Empat Sampai Makabe Empat Ya Makabe Sebenarnya Ada Tujuh Enggak Maksudnya Yang diakui Ortodoks Itu Empat Ortodoks Empat Tapi Makabe Ada Tujuh Sebenarnya Maksudnya Yang diakui Ada Empat Kalau Orto Kristen Orto Itu ada Empat Benar Enggak Si Betul Betul Alasannya Kenapa Itu Silahkan Bang Ya Itu Mungkin Bang Pak Mancarli Aja Dulu Yang Jawab Saya Bicara Terus Lagi Gak Apa Kalau Yang Saya Tahu Kitab Makabe Itu Kan Adalah Kitab Sejarah Kitab Sejarah Dan Memang Ada Tumpang Tindih Sejarah Dari Kitab Makabe Itu Jadi Yang Ada Di Makabe I Ada Dijelaskan Di Makabe II Jadi Karena Ada Tumpang Tindih Itu Makanya Tidak Digunakan Makabe III Dan IV Sebenarnya Seperti Itu Dan Juga Gak Cuma Empat Sampai Sampai Tujuh Pun Karena Tumpang Tindih Itu Walaupun Memang Pasannya Berbeda Berbeda Contoh Kita Makabe I Itu Kita Membela Tuhan Dengan Mengangkat Senjata Ya Terus Di Makabe II Itu Kita Membela Tuhan Hanya Dengan Berdoa Nah Kitab Daniel Yang Ditulis Pada Zaman Itu Juga Kita Membela Tuhan Dengan Cara Kita Melakukan Apa Yang Tuhan Perintahkan Tapi Tanpa Angkat Senjata Nah Itu Jadi Tiga Kitab Itu Saja Dengan Sebenarnya Sejarah Yang Sama Situasi Yang Sama Itu Sebenarnya Tumpang Tindih Nah Bagaimana Dengan Tiga Empat Lima Enam Tujuh Itu Sebenarnya Disitu Aja Karena Tumpang Tindih Kalau Semua Dimasukkan Ya Tumpang Tindih Dan Banyak Lagi Yang harus Dipelajari Kebetulan Kebetulan Tidak Mempelajari Makabe Tiga Dan Empat Tapi Saya Cuma Tahu Kurang Lebih Perbedaannya Disitu Dan Memang Ada Tumpang Tindih Di Dalam Kitab Makabe Itu Sendiri Oke Ya Oke Jadi Udah terjawab Ya Mungkin Ada Tambahan Dari Kemandan Mungkin Ada Ada Tambahan Kemandan Alasan Alasan Yang Menjawab Silahkan Bagi yang Tahu Karena Karena Beberapa Ada yang Nanya Ke saya Saya Tampung Dulu Pertanyaannya Karena Gini Kenapa Yaitu Kenapa Orto Dan Katolik Itu Ada Katolik Ada Dua Terus Orto Ada Empat Tapi Ternyata Makabe Itu Ada Tujuh Nah Ya Alasannya Kenapa Ya Aku Ada Video Kalau Saya Mungkin Lebih Ke Saya Lebih Ke Alasan Teologis Ya Jadi Begini Sebuah Kitab Suci Itu Dimasukkan Dalam Kanon Itu Kan Juga Melihat Isi Teologis Jadi Ketika Tadi Sudah Disebutkan Bahwa Ada Cerita Ada Pengulangan Ada Pengulangan Bahkan Kalau Kita Mau Lebih Jauh Jauh Lagi Masmur Dalam Ortodoks Itu Ada Lebih Satu Bab Ya Oke Jadi Ya Nah Alasan Teologisnya Gini Di dalam Kitab Makabe Kan Yang selalu Kita Gunakan Adalah Bagaimana Makabe Mendoakan Para Tentara Yang Gugur Di Medan Perang Tetapi Mereka Menggunakan Jimat Jimat Nah Ini Alasan Teologisnya Yang Menceritakan Bagaimana Mendoakan Arwah Sementara Di Yang lain Itu Tidak ada Tidak ada Cerita Mengenai Bagaimana Makabe Mendoakan Para Tentara Yang Meninggal Di Dalam Keperangan Itu Pertama Pertama Yang kedua Untuk Menghindari Pengulangan Sejarah Kita tahu Bahwa Kitab Makabe Itu Kitab Sejarah Tadi Seperti Yang Dikatakan Ada Sampai Tujuh Tapi Itu Ada Semacam Diulang Ulang Kisahnya Padahal Sama Sama Saja Maka Ditentukan Mana Yang Memang Mencakup Seluruh Dari Yang Ketujuh Tadi Ditentukan Oh Yang Ini Saja Yang Masuk Dalam Kanon Karena Sekalipun Yang lain Itu Tidak Diambil Yang Dua Ini Sudah Mewakili Isi Dari Semua Yang Ada Itu Itu Yang Kedua Kemudian Alasan Lainnya Adalah Begini Juga Dilihat Mengenai Tokoh Penulisnya Ya Tokoh Penulisnya Kredibel Atau Tidak Ya Misalnya Sama Dengan Yesus Ben Sirach Ya Itu Kan Kita Tau Siapa Siapa Yesus Ben Sirach Kan Ada Kata Pengantar Itu Di Terjemahan Itu Kalau Kita Punya Apa Namanya Catatan Apa Namanya Sirah Itu Ada Catatan Diceritakan Siapa Nah Itu Penting Karena Untuk Melihat Seberapa Valid Ya Betul Ya Seberapa Valid Tulisan Ini Benar 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 Ya Betul Edisi Studi Itu Juga Dijelasin Seberapa Valid Dan Seberapa Akurat Apa Yang Diceritakan Ini Kita Bisa Merujuk Kepada Orang Yang Kredibel Atau Orang Yang Paling Tidak Hidup Dalam Sejarah Yang Sama Atau Bahkan Menjadi Saksi Sejarah Atau Paling Tidak Dia Menjadi Salah Seorang Rapi Atau Salah Seorang Guru Rohani Kira 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 Begitu Kalau Di Sirak Itu Kan Kalau Tidak Salah Menggunakan Istilah Guru Atau Apa Ya Saya Kurang Hafal Kira Kira Begitu Mungkin Ada Tambahan Lagi Yang Lain Komandan Sebelah Ini Diam Sebelah ini Silahkan Diam Aja Nih Nonton Enggak Boleh Kalau Mereka Ngasih Koin Pergi Semua Kalau Aku Soal Deutro Canonica Belum Mendalami Komandan Masih Denger Dari Komandan Dan Paman Charlie Dan Sisa Vita Komandan Silahkan Dan Mungkin Ada Dipertanyakan Lagi Sis Mungkin Paman Charlie Mungkin Ada Tambahan Tadi Benar Gak Ada Pengantar Gipirah Betul Semua Kalau Di Buku Ini Yang Tadi Saya Bilang Itu Ada Pengantarnya Semua Semua Pengantarnya Ada Dan Juga Ada Catatan Kaki Dan Dimana Bukunya Dimana Bukunya Kalau Bisa Didapat Di Toko Di Toko Charles Online Sekalian Promosi Sekalian Promosi Gak Apa-apa Nanti Kalau Apis Stok Lagi Maksudnya Itu Kan Tinggal Satu Ia Itu Tinggal Satu Kalau Kalau Habis Kamu Keluakan Lagi Ya Sip 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 Aman Aman Iya Gitu 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 Ini Memang Ini Saya Beli Ini Karena Ada Yang Pesen Si Hero Tapi Dia Belum Karena Dia Belum Bayar Maka Saya Belum Kirim Gitu Gitu Jadi Saya Kalau Pengen Dikirim Langsung Kalian Belanja Aja Di Tokopedia Cari Cari Di Toko Charles Online Itu Ada Itu Tinggal Beli Yang ada Di Chat Itu Itu Tadi Informasinya Ya Itu Saya Bantu Promosi Ini Gak Masalah Itu Ada Juga Alkitab Diotro Kanunika Kalau Teman Teman Mau Beli Itu Cari Cari Aja Di Tokopedia Charles Online Nah Kalian Klik Nah Buat Yang Punya Apa Gopay Atau BCA Virtual Akun Kalian Bisa Bayar Lewat Itu Lewat Gopay Atau BCA Virtual Akun Yang Punya BCA Itu Bisa Pakai Mobile Banking Di Virtual Akun Silahkan Bayar Gitu Ya Cari Cari Toko Namanya Charles Online Disitu Ada Alkitab Deutrokanunika TB2 Sama Itu ya Tadi ya Yang ada logo Logo ini Edisi Studi Boleh Emang bisa dirimu rungkat Disini Ini Lanjut nih Bersama Mas Murni Mas Murni Komandan Komandan Kenapa Di dalam Gereja Kita Menerima Mas Murni Itu Hanya Sampai 150 Tidak Lebih Dari Komandan Eh 149 Kalau 150 Kalau Ortodoks Itu Sampai 150 Lebih Komandan Itu Bagaimana Komandan Mungkin Maman Charlie Dulu Yang Menjawab Oke Memang Pengen Pusaya Pak Ini Lanjut Teman Mengenai Mas Murni 151 Itu Menurut Data Ya Naskah Tertuanya Itu Ada Di Abad Pertama Sedangkan Kalau Mas Murni Daud Itu Seharusnya Di Abad Sebelum Masehi Jadi Gereja Itu Meragukan Keaslian Dari Mas Murni 151 Itu Gitu Singkatnya Seperti 151 Keatas Yang 151 Keatas Itu Di Jaman Daud Jaman Daud Itu 7 Abad Setelah Abraham Oke Khusus Yang 151 Atau Yang Gimana Yang Khusus 151 Aja 152 153 151 Aja Terakhir Terakhir 151 Ya Sedangkan Memang Kalau Kita 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 Tahu Ya Kalau Di Dalam Gereja Itu Setiap Hari Mereka Itu Mendaraskan Dari Mas Mursatu Atau Mas Mursatu 150 Oke Itu Tradisi Gereja Setiap Hari Lakukan Itu Betul Kalau Kalau 151 Lagi Maka Gereja Kok Ada 151 Nah Ternyata Ketika Ditemukan Di Desi Scroll Memang Hanya Ada Abad Pertama Dan Memang Tersebar Di Abad Pertama Tapi Gatau Ditulisnya Sejak Abad Keberapa Tapi Memang Itu Sedangkan Seharusnya Beberapa Abad Sebelum Masehi Ya Kita Minimal Minimal Septu Ginta Kan Tiga Abad Sebelum Masehi Minimal Seumuran Septu Ginta Ada Tambahan Komandan Mungkin Komandan Sebelah Ini Boleh Menanggapi Ini Pertanyaanku Kenapa Aku Tanggapi Sendiri Komandan Oke Baiklah Saya Tanggapi Gini Tadi Kan Kita Sudah Bicara Bahwa Pada Abad Abad Awal Itu Banyak Dari Bapak Bapak Gereja Secara Pribadi Itu Membuat Kanon Kanon Sendiri Tetapi Itu Tanpa Otoritas Itu Kan Jadi Kenapa Kanonnya Santo Agustinus Kenapa Enggak Langsung Dikatakan Oh Kita Pakai Kanonmu Aja Atau Kanonnya Siapa Semua Disatukan Kanon Itu Yang Secara Pribadi Dikumpulkan Baru Dikutuskan Di Dalam Konsili Nah Berbicara Mengenai Kitab Masmur Itu Pasti Berbicara Mengenai Mana Yang Ditetapkan Oleh Otoritas Gereja Dan Mana Yang Tidak Nah Persoalannya Adalah Sejak 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 Ortodoks Terpisah Dari Otoritas Rasul Petrus Itu Kemudian Kita Menemukan Perbedaan Perbedaan Itu Kalau Mereka Mengikuti Otoritasnya Dari Rasul Petrus Yang Menetapkan Kemudian Penerus Yang Menetapkan Kanon Kitab Suci Itu Pada Tahun 397 Di Kartago Kalau Mereka Mengikuti Itu Maka Seharusnya Hanya Ada 150 Nah Persoalannya Mereka Mengikuti Otoritas Itu Ata Tidak Ya Otomatis Kan Tidak Sehingga Kalau Mereka Ada Tambahan Apapun Ya Itu Diluar Dari Otoritas Gereja Katolik Termasuk Misalnya Jangankan Ortodoks Misalnya Juga Dari Gereja Etiopia Misalnya Itu Kan Mereka Ada Ada Beberapa Kitab-kitab Yang Memang Sama Asing Dari Telinga Kita Ya Ada Banyak Nah Kenapa Itu Bisa Berbeda Ya Karena Mereka Berada Di Luar Otoritas Dari Gereja Katolik Yaitu Di Luar Otoritas Dari Paus Yang Merupakan Penerus Rasul Petrus Kalau Sudah Berada Di Luar Itu Berarti Orang-orang Itu Kan Bebas Untuk Membuat Kanonnya Kanonnya Sendiri Ditambah Sendiri Atau Apapun Bebas Sementara Di Dalam Kita Sudah Ditutup Kanonnya Gak Boleh Kita Tambah Tambahin Lagi Kira-kira Begitu Itu Pak Saffita Mungkin Ada Tanggapan Mungkin Saffita Mau Nanggapin Boleh Mungkin Boleh Boleh Enggak Sih Aku Enggak Mau Bertentangan Karena Ketika Mengenai 151 Itu Sudah Cukup Kontroversial Mengenai Mas 151 Itu Sudah Kontroversial Karena Sudah Terlepas Dari Otoritas Gereja Istilahnya Begitu Betul Betul Sudah Terlepas Otoritas Gereja Yang Nambahin Berarti Sudah Masuk Golongan Kitab Apokrip Enggak Kalau 151 Itu 151 Saya belum Baca Bahwa Itu Masuk Apokrip Tetapi Bisa Dikatakan Tidak Dikenal Di Dalam Kanon Gereja Katolik Dikatakan Seperti Itu Berarti Belum Di Apokripkan Memang Belum Di Apokripkan Hanya Sebatas Temuan Hanya Sebatas Temuan Itu Hanya Temuan Jadi Ditulisan Di Ayat Pertamanya Aja Kan Dikatakan Ini Bukan Tulisan Dari Mas Murdaud Bukan Tenggambung Mas Berarti Memang Hanya Sebatas Itu Kitab Temuan Temuan Dari Dead Scroll Belum Masuk Kedalam Kitab Apokrip Dan Kanon Seperti Itu Katakan Seperti Itu Saya Kan Pernah Ikut Kanonisasi Alkitab Versinya Roma Daniel Yang dia Cerita Bahwa Salah satu Syarat Untuk Kitab Itu Dikanon Adalah Dipakai Oleh Seluruh Yuridiksi Jadi Ketika Ada Yuridiksi Yang Tidak Memakai Kitab Itu Tidak Dikanon Contohnya Kitab Henok Kitab Henok Tidak Dikanon Karena Ada Yang Memakai Cuma Ortodoks Asiria Ortodoks Asiria Yang Pakai Dan Juga Kitab Apa Di Dake Dake Juga Di Asiria Yang Dikanon Di tempat Lain Enggak Jadi Karena Memang Gereja Mula-mula Sudah Memakai Kitab Itu Semua Baru Dikanon Tapi Kalau Enggak Dipakai Semua Oleh Seluruh Yuridiksi Hanya Sebagian Ini Mereka Tidak Dikanon Tapi Menjadi Bacaan Buat Mereka Sendiri Itu Kalau Enggak Salah Seperti Itu Yang Saya Dengar Versi Dari Bomo Daniel Mungkin Bang Daya Bisa Menanggapi Ada Nggak Syarat Itu Kanon Saya Kira Ada Tetapi Kembali Lagi Kita Harus Tetap Berkata Bahwa Sebuah Kanon Itu Harus Diputuskan Oleh Yang Punya Otoritas Jadi Ketika Yang Tidak Punya Otoritas Memutuskan Atau Menambahkan Maka Kita Bisa Menolak Jadi Kita Masuknya Disini Adalah Begini Kita Tahu Tadi Disini Saya Ada Catatannya Bahwa Ada Banyak Bapak Gereja Sudah Membuat Kanon Tetapi Tidak Mengatakan Bahwa Ini Adalah Keputusan Final Kanon Yang kami Buat Ini Yang Dipakai Oleh Seluruh Gereja Enggak Tapi Mereka Menunggu Otoritas Melalui Konsili Nah Sebenarnya Yang menjadi Pertanyaan saya Tadi itu Ketika Konsili Roma Tahun 382 Pertanyaannya Apakah Di dalam Pembahasan Konsili Itu Ada Masmur 151 Saya kira Tidak ada Kalau ada Pasti Masuk Dalam Kanon Tidak Jadi Itu Atau Logikanya Logikanya Begitu Kalau Di dalam Konsili Hippo Misalnya Kan itu Kan ada Tiga Konsili Besar Itu 393 Itu kan Jaraknya Lumayan Jauh 382 393 Konsili Hippo Kalau Seandainya Sudah Ditemukan Pada Antara Jarak 382 Oke Misalnya Mereka Bicarakan Kita Perdebatkan Ini Harus Masuk Kanon Ya Pasti Paling Tidak Ada Gitu Di dalam Keputusan Itu Gitu Apa Diputusan Misalnya Oh Ini Tidak Masuk Dalam Kanon Tapi Tidak Disebut Bahkan Tidak Dikupris Dalam Dokumen Dokumen Yang Kita Tau Kemudian Di Tahun 397 Yang Merupakan Final Itu Juga Tidak Membahas Mengenai Itu Dan Tidak Ada Di Singgung Sama Sekali Seandainya Ada Dan Diakui Oleh Otoritas Gereja Tentu Kita Punya Sampai Sekarang Persoalannya Adalah Yang Masih Saya Pertanyakan Ini Itu Sejak Kapan Dipakai Dan Kenapa Tidak Masuk Di Dalam Konsili Penetapan Kanon Kitab Suci Apakah Baru Dipakai Abad Kesebelas Saya Kurang Tau Juga Menyambung Dari Yang Tadi Ada Pertanyaan Dari Tom Jadi Tahun 100 Sampai 300 Masehi Jemaat Sebelum Adal Kitab Pakai Surat Surat Atau Kitab Yang Terpisah Nah Karena Dia Juga Bingung Juga Komandan Tadi Sejak Mengenai Tadi Disenggung Mengenai Kitab Apokrif Katanya Begini Pengertian Apokrif Itu Tersembungi Atau Tidak Diketahui Kejelasannya Nah Bisa Dijabarkan Komandan Dari Kitab Apa Yang Digunakan Oleh Gereja Pada Tahun 100 Sampai 300 Masehi Dan Apa Si Sebenarnya Pengklasifikasian Itu Disebut Apokrif Silahkan Ya Gini Sebenarnya Ini Pengulangan Kalau Mendengarkan Tadi Atau Kemarin Sebenarnya Sudah Dijawab Jadi Gini Rasul Petrus Itu Kan Mewartakan Injil Di Roma Selama 25 Tahun Dan Tidak Pakai Tekst Perjanjian Baru Itu Harus Diketahui Dulu 25 Tahun Rasul Petrus Mewartakan Di Roma Itu Tidak Memakai Tekst Perjanjian Baru Belum Ada Dia Menyampaikan Pengajaran Secara Lisan Oke Nah Di Kemudian Hari Orang Orang Di Roma Itu Merasa Gelisah Karena Mereka Hanya Mendengar Dan Besok Besok Lupa Istilahnya Begitu Kira-kira Lalu Mereka Meminta Kepada Markus Tolong Tulislah Kepada Kami Garis Garis Besar Dari Pengajaran Petrus Lalu Rasul Markus Saya Sebut Rasul Markus Atau Juru Tulisnya Petrus Menuliskan Yang Kemudian Hari Injil Markus Dan Ditinggalkan Di Roma Tentunya Nah Rasul Markus Kemana Pergi Setelah Ke Roma Atau Setelah Kematian Rasul Petrus Dia Kan Pergi Ke Mesir Otomatis Dalam Kontes Tertentu Waktu Itu Kan Kita Belum Ada JNE Waktu Itu Saya Kirim Dulu Ke Antiochia Tulisan Yang Ada Di Roma Ini Saya Pakai JNE Gitu Atau Pakai PDF Kirim Di WA Itu Otomatis Apa Rasul Markus Pasti Dia Membawa Sedikit Dari Yang Dia Tulis Itu Ke Mesir Oke Berarti kan Dipakai Di Mesir Dipakai Di Roma Tapi Belum Tentu Dipakai Di Antiochia Belum Tentu Dipakai Di Tempat Lain Yang Dipakai Di Antiochia Yang Mana Nah Ada Dua Orang Yang Pergi Ke Antiochia Yaitu Rasul Paulus Dan Lukas Ya Kan Tapi Nanti Kalau Tidak Percaya Silahkan Dibaca Kitab Suci Bapak Ibu Di Kisah Para Rasul Pasal 28 Lukas Dan Rasul Paulus Juga Ke Roma Nah Disini Nantikan Ada Pertemuan Antara Tulisan Tulisan Itu Oke Lukas Adalah Juru Tulis Dari Rasul Paulus Oke Juga Dia Menulis Apa Yang Dia Dijarkan Oleh Rasul Paulus Sekaligus Dia Bertanya Kepada Saksi Mata Dibuktikan Dengan Ayat Pertama Dari Kisah Para Rasul Dia Menyebut Buku Pertamaku Berarti Inji Lukas Oke Kita Temukan Disitu Ada Penyelidikan Kemudian Juga Ada Pengajaran Dari Rasul Paulus It's Oke Tapi Yang Kita Lihat Kemudian Tulisan Ini Bukan Hanya Tinggal Di Antiochia Ini Inji Lukas Tapi Ketika Mereka Pergi Ke Roma Pastinya Dibawa Tulisan Di Pasal 28 Kisah Para Rasul Pada Bagian Terakhir Oke Saya Buktikan Saja Karena Saya Juga Takut Nanti Kalau Salah Sementar Mana Kita Suci Tadi Saling Banyaknya Itu Harusnya Yang Diperbesar Itu Mina Keluarkanlah Alkitabnya Disorotlah Di Kamera Lagi Gelap-gelapan Oke Lagi Mati Lampu Oke Mudah-mudahan Bisa Ini Maksudnya Runut Apa yang Saya Sampaikan Coba Kita Cek Ini Nanti Untuk Sampai Ke Kanon Nanti Kita Cerita Oke Mari Kita Lihat Berarti Kan Ada Penyampaian Secara Alisan Dan Ada Upaya Menulis Tapi Belum Di Kanon Itu Harus Dipegang Dulu Oke Kita Lihat Kisah Para Rasul Di 28 Dikatakan Begini Pada Bagian Akhir Kisah Para Rasul Itu Saya Baca Disini Di Ayat Dimana Kata Kemudian Kami Sampai Di Roma Sebentar Dan Nah Ini Di Ayat Sebas Ya Di Di Oke Sebentar Ya Di Di Separa Rasul 28 Di Ayat 16 Di Ayat 16 Coba Disorot Dibacain Aja Komandan Setelah Kami Coba Di Roma Itu Klik Namanya Kak Charlie Terus Nanti Ada Di Di Pojok Namanya Kotak Kotak Gitu Itu Diklik Namanya Ya Di Ayat 16 Paman Di Situ Saya Baca Ya Oke Saya Klik Ya Ya Di Ayat 16 Nah Setelah Kami Tiba Di Roma Tiba di Roma Mereka Betul Nah Gini Oke Thank you Kak Savita Berarti Lukas dan Rasul Paulus Pergi ke Roma Juga Nah Gitu Kira-kira Nah Kita Lanjut Berarti Ada pertemuan Antara Dua Demekan Besar Itu Inji Lukas Dan Inji Markus Ya Kan Oke Berarti Bisa Dikatakan Di Antiochia Itu Sudah Diketahui Tentang Inji Lukas Dan Kisah Para Rasul Di Roma Inji Lukas Juga Dibawa Oleh Mereka Artinya Tulisan-tulisan Tadi Ya Maksudnya Ya Dan Juga Kisah Para Rasul Berarti Sudah Ada Saling Mengetahui Nah Mungkin Ini Yang Digunakan Oleh Tadi Romo Daniel Dari Ortodoks Yang Dimaksud Itu Seperti Itu Di antara Pusat-pusat Kekristianan Waktu itu Oke Baik Kemudian Inji Yohanes Misalnya Nah Berhubung Rasul Yohanes Ini ada Di Pulau Patmos Dan Bisa Dikatakan Dia juga Pasti Menjalin Komunikasi Dengan Yang ada Di Roma Ya Dan Juga Ingat Dia punya Para murid Yang Memang Berhubungan Dengan Paus Di Roma Contoh Polikarpus Pada Zaman Paus Anisetus Dia pernah Ke Roma Polikarpus Ya Oke Sudah Saling Mengetahui Mengenai Data-data Atau tulisan-tulisan Itu Namun Itu Belum Dikanon Nah Bagaimana Caranya Untuk Menentukan Tulisan Ini Adalah Tulisan Yang Benar-benar Masuk Dan layak Masuk Dalam Kanon Paling Tidak Adalah Tadi Sudah Saling Diketahui Di beberapa Tempat Dan Pada Kurun Waktu Abad Pertama Penulisannya Makanya Nanti Kalau kita Lihat Tulisan-tulisan Perjanjian Baru Itu Tidak ada Yang ditulis Di abad Kedua Karena Rasul Yang paling Tua Yang wafat Itu Yohanes Kurun Waktunya Abad Pertama Nah Berarti Kalau ada Yang ditulis Dalam Kurun Waktu Setelah Abad Pertama Bisa Saja Digunakan Sebagai Data Tetapi Tidak Masuk Dalam Kanon Contoh Didake Didake Itu Ditulis Pada Abad Kedua Apakah Ajarannya Bertentangan Dengan Kitab Suci Tidak Tapi Tapi Kenapa Kenapa Tidak Masuk Dalam Kanon Karena Penulisannya Terjadi Pada Sekitar Abad Kedua Sementara Syarat Kanonnya Itu Dalam Kurun Waktu Abad Pertama Dan Salah Satunya Sudah Dikenal Di Berbagai Tempat Seperti Tadi Saya Ceritakan Tadi Antara Para Juru Tulis Itu Dan Para Rasul Itu Itu Ada Perjumpaan Maka Nanti Rasul Paulus Kan Wafatnya Di Roma Dan Kisah Para Rasul Menceritakan Mereka Sampai Roma Nah Itu Sebabnya Nanti Sejarahnya Dua Orang Rasul Besar Itu Rasul Paulus Dan Petrus Itu Wafat Di Roma Pada Tahun 67 Mengutip Pada Sejarah Dan Melihat Dalam Kesaksian Kitab Suci Kisah Para Rasul Bahwa Mereka Memang Keroma Seperti Itu Kira-kira Nah Akhirnya Untuk Menentukan Apokrif Itu Apa Apokrif Itu Bukan Hanya Berbicara Mengenai Tersembunyi Atau Apa Tapi Juga Bisa Dikatakan Ini Tulisan Tidak Ditemukan Pada Kurun Waktu Abad Pertama Dan Apokrif Itu Biasanya Isinya Ngaur Apokrif Itu Biasanya Isinya Ngaur Bertentangan Dengan Kitab-kitab Yang Masuk Dalam Kanon Nah Kenapa Misalnya Didake Masih Bisa Diterima Sebagai Misalnya Rujukan Bahwa Para Rasul Duru Mengajarkan Cara Membaptis Begini Begini Kenapa Kenapa Diterima Karena Dia Tidak Bertentangan Dengan Yang Sudah Dikanon Begitu Kalau Dia Bertentangan Contoh Ada Injil Thomas Misalnya Yang Muncul Tahun 150 Yesus Diserupakan Katanya Sementara Yang Disalibkan Itu Judas Iskariot Katanya Yesus Ketawa-ketawa Melihat Karena Sudah Dirubah Rupanya Judas Ini Kan Kitabnya Orang Gnostisisme Pada Tahun 150 Nah Kenapa Mentah-mentah Itu Ditolak Nah Ini Kita Tidak Kenal Dalam Kurun Waktu Abad Pertama Nah Ini Ceritanya Juga Ngaur Nah Itu Ya Paling Tidak Apokrif Itu Berbicara Tentang Sesuatu Yang Bertentangan Dengan Apa Yang Dikanon Tetapi Pengertian Apokrif Kepada Orang-orang Yang Non Katolik Itu Berbeda Menurut Saya Begitu Ya Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Apa Namanya Tadi Menyampaikannya Runut Ya Mungkin Itu Dulu Komandan Atau Ada Taban Dari Koman Cukup Jelas Sangat Jelas Memang Ya Ada Beberapa Kitab Yang Walaupun Tidak Dikanon Tapi Masih Diterima Oleh Gereja Kayak Protoing Evangelion Yakobi Diterima Oleh Gereja Kan Namun Tidak Tidak Dikanon Tapi Ada Juga Kitab Gnostik Yang Memang Ngaco Dan Lucunya Kitab-kitab Itu Di Ambil Pengajarannya Oleh Agama Seberang Nah Itu Jadi Lucu Kitab-kitab Apokrif Masuk Ke Kitab Mereka Itu Oke Itu aja Makasih Ada Pertanyaan Di live chat Ini Mengenai Kitab Henok Jadi Begini Pasti Apa yang Bertanya Saya Jawab dulu Yang Ini Ya Kitab Henok Memang Ditemukan Dalam Gua Kumran Tetapi Kitab Henok Ini Tidak Masuk Di Dalam Kanon Kitab Suci Pertama Kita Mengikuti Otoritas Magisterium Gereja Kalau Magisterium Gereja Menolak Itu Pasti Ada Alasannya Tetapi Ingat Meskipun Ditolak Dan Tidak Masuk Di Dalam Kanon Berarti Ada Persoalan Disitu Mengenai Kapan Ditulis Biasanya Dan Siapa Yang Menulis Tetapi Ingat Di Dalam Kitab Yudas Itu Kitab Henok Dikutip Coba Saya Buka Kitab Yudas Di Singgung Oke Yudas Saya Buka Yudas Satu Yudas Satu Itu pendek Sekali Kitabnya Oke Saya Baca Disini Saja Gak Apa Juga Oke Di Ini Sangat Pendek Di Ayat 14 Yudas 1 Ayat 14 Oke Nah Disini Disinggung Mengenai Seorang Yang Bernama Henok Keturunan Ketujuh Adam Ya Oke Dikatakan Begini Ayat 14 Juga Tentang Mereka Henok Keturunan Ketujuh Dari Adam Telah Bernubuat Katanya Nah Nubuat Ini Ditemukan Dimana Coba Henok Bernubuat Di kitab Henok Sesungguhnya Tuhan Datang Dengan Beribu-ribu Orang Kudusnya Jadi Gini Bapak Ibu Ada Apokrif Yang Digunakan Dalam Konteks Sejarah Tapi Bukan Masuk Di Dalam Kanon Contoh Contoh Tadi Proto Evangelium Jakobus Itu Digunakan Cerita Tentang Yoakim Dan Ana Yang Merupakan Ayah Dan Ibu Dari Bunda Maria Ceritanya Ada Disitu Di Proto Evangelium Jakobus Tapi Tidak Masuk Dalam Kanon Tapi Masuk Masuk Dalam Konteks Sejarah Oke Itu Contohnya Kemudian Henoch Itu Juga Tidak Masuk Dalam Kanon Tetapi Sekalipun Tidak Masuk Dalam Kanon Ada Beberapa Bagian Yang Di Dalam Kitab Perjanjian Baru Dikutip Di Dalam Kitab Henoch Itu Nah Pastinya Ada Alasan Teologis Ada Alasan Sejarah Dan Alasan Otoritas Ya Kalau Otoritas Gereja Harus Karena Tuhan Yesus Yang Memberikan Otoritas Itu Ya Kepada Mereka Nah Saya Belum Baca Seluruhnya Tentang Kitab Henoch Tetapi Saya Kira Pasti Ada Persoalan Ataupun Ada Masalah Kenapa Tidak Diterima Dan Bahkan Diberikan Label Sebagai Apokrif Kalau Apokrif Berarti Bisa Dikatakan Ada Keraguan Terhadap Penulisannya Tahun Berapa Turun Waktunya Ada Cerita Kawin Mengawinkan Malaikat Ada Kawin Mengawinkan Malaikat Itu Ya Silahkan Silahkan Pak Mancari Mungkin Disambung Di dalam Kitab Henoch Itu kan Ada Tentang Kawin Mawin Malaikat Itu kan Tidak Sesuai Dengan Ajaran Kita Itu Yang Saya Tahu Ya Dan Juga Kitab Henoch Bagaimana Bisa Kawin Tidak Berbadan Nah Dan Juga Kitab Henoch Itu Ada Dua Versi Versi Panjang Versi Pendek Saya Belum Lihat Yang Versi Panjang Yang Saya Lihat Versi Pendek Dan Lagi Pula Pada Saat Itu Henoch Pun Tidak Dan Tidak Diakin Kitab Ya Aduh Singal Jadi Pada Saat Itu Juga Orang Yahudi Tidak Meyakini Bahwa Henoch Menulis Kitab Ya Betul Betul Makanya Bahkan Yahudi Pun Menolak Walaupun Ada Di Desi Scroll Yahudi Sendiri Menolak Jadi Yang Kawin Mengawinkan Malaikat Bertentangan Dengan Ajaran Yesus Malaikat Tidak Kawin Mengawinkan Orang Akan Hidup Seperti Malaikat Tidak Kawin Mengawinkan Manusia Aja Tidak Apalagi Malaikat Yang Sudah Di Surga Maksud Saya Manusia Aja Tidak Jadi Kalau Kita Lihat Juga Kalau Dalam Konteks Perjanjian Lama Contohnya Misalnya Kita tahu Bahwa Orang-orang Yahudi Yang mereka Agung-agungkan Sebagai penulis Perjanjian Lama Itu kan Bukan Siapa-siapa Selain Musa Itu harus kita Pegang Itu Mereka Tidak pernah Mengklaim Abraham Menulis Kitab Yosua Menulis Kitab Enggak Selalu Musa 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 5 Kitab Itu Mereka Mengklaim Musa Yang Menulis Apalagi Ada Ada Yang Mengatakan Ini Kitab Henok Otomatis Sudah Itu Lewat Karena Yang Selalu Mereka Agungkan Sebagai Penulis Dari Pentateuk Ataupun Perjanjian Lama Terutama 5 Kitab Itu Musa Itu Persoalannya Gitu Kalau Dari Tanggapan Dari Saya Mungkin Dari Komandan Sebelah Komandan KTFP Ketawa-ketawa Mungkin Pengen Komentar Dia Dia KTKT Ortodoks Komandan Ada Pertanyaan Komandan Dari Teman Kita Sesama Apostolik Penulis Kita Wiberan Itu Siapa Katanya Komandan Ya Itu Ada Yang Mengatakan Rasul Paulus Ada Yang Mengatakan Murid Muridnya Itu Yang Saya Dapat Ada Yang Mengatakan Lebih Umum Mengatakan Itu Surat Dari Rasul Paulus Umum Tapi Ada Yang Mengatakan Itu Tidak Ditulis Oleh Rasul Paulus Tapi Murid 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 Bisa Dikatakan Demikian Gitu Ya Betul Betul Kalau Dari Saya Begitu Komandan Betul Betul Surat Kalau Ibrahim Sesuai Dengan Yang Saya Pelajari Juga Komandan Betul Jadi Penulisan Jujur Itu Dia Udah Tau Tapi Cuma Uji Aja Si Mantap Jujur Itu Katolikan Jujur Ada Ada Saya Pernah Berbohong Kawan Ya Ini bukan Kaleng-kaleng Ini Narsum Nya Geas Waduh Jangan Dipuji-puji Saya lah Semakin Naik Nanti Ini Saya Gak Papa Naik Daun Nanti Daun Bocor Gak Papa Daun Bocor Kalau Saya Naik Daun Gak Papan Kan Yang Jatuh Kan Komandan Bukan Saya Ini Jangan Sampai Saya Dicalipkan Udah Jumat Agung Udah Lewat Ini Safita Mau Nanya Komandan Silahkan Silahkan Mau Naik Silahkan Diklik Ya Bukan Nanya Tapi Lebih Menampungkan Salam Apa Kabar Charlie Mengenai Malekat Itu Kita Paham Ya Tadi Senang Juga Pak Mengenai Malekat Benar Memang Cuma Tadi Temannya Sensitive Mengenai Ibrani Itu Sudah Keluar Hasil Lab Memang Itu Rasul Paulus Itu Terbaru 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 Rasul Paulus Yang Menuliskan Itu Ini Saya Mau Menembahkan Mengenai Surat Rasul Paulus Kepada Jemaat Ibrani Itu Memang Itu Kondisinya Paulus Sudah Dipenjara Dan Itu Surat Itu Memang Ditulis Langsung Di Dalam Penjara Ketika Rasul Paulus Itu Menariknya Disitu Saya Sedang Mendalami Ini Tentang Sejarah Bagaimana Surat Rasul Paulus Ketika Memang Paulus Memasuki Usia Senjaya Nah Di Dalam Penjara Lagi Nah Seperti Itu Memang Itu Kepada Jemaah Ibrani Itu Konteks Yang Memang Itu Rasul Paulus Surat Surat Dia Itu Kalau Kita Lihat Konteks Sejarah Memang Seperti Itu Ya Aku Mau Nambahkan Itu Oke 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 Thank you Kalau Ada Apa Ditanyakan Si Juma Pak Waktu Debat Di Room Saya Nanyakan Ini Saya Kasih Literasinya Langsung Boleh Tadi Share Kalau ada Penelitian Barunya Itu Karena Memang Selama Ini Kita Belajar Kitab Suci Kita Disajikan Beberapa Data Memang Disajikan Beberapa Data Rasul Paulus Diragukan Dan Murid Yang Menulis Memang Ada Kitab Yang Memang Ditulis Oleh Murid Ya Ketika Paulus Sudah Tidak Sanggup Menulis Ya Saat Itu Ada Videonya Juga Yang The Apostle Of Paul Itu Ada Dijelaskan Memang Ada Muridnya Paulus Si Lukas Itu Menuliskan Ada Kitab Itu Kitab Terakhirnya Paulus Yang Ditulis Dan Itu Agus Terima kasih Terima kasih Pak Ya Coach Charlie Oke 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 Saya Naikkan Ya Kenapa Ya Naikkan Semua Paul The Apostle Of Betul Betul Digunakan Seperti kitab Sejarah Atau Gimana Mohon Penjelasannya Pak Siapa Yang menjawab Ini Dulu Ya Bang Sebentar Dia lagi nyiapin data Dia itu Pak Man Charlie Silahkan Pak Man Charlie Tidak gitu hafal Tentang itu Tapi memang itu Tidak dalam kanon Tapi yang kita balik lagi Tadi Kitab Kitab Henok itu Memang tidak di kanon Karena memang Ada ajaran yang Menyimpang dari Ajaran Yesus sendiri Dimana Kawin-mawin Malaikat Sedangkan Yesus bilang Malaikat tidak kawin-mengawinkan Gitu kan Manusia ketika mati Tidak akan kawin-mawin Seperti malaikat Nah itu Juga Yesus Yang mengutip itu Dan Maksudnya Ajaran itu sudah ada Di dalam Ajaran Yahudi saat itu Makanya Henok itu Memang tidak di kanon Nah itu Terus Soal Apakah Gembala Hermes Setahu saya Gembala Hermes itu Diterima oleh gereja Namun memang Tidak di kanon Saya tidak tahu Mungkin Waktu penulisannya Di atas Abad 1 Mungkin ya Silahkan Termasuk Termasuk surat-suratnya Poli Karpus Sama Ignatius Dari Antioquia Juga ya Berarti ya Coba silahkan Broge ya Karena aku gak gitu Tahu sejarahnya Daripada salah Ntar disalipkan Saya Mata Neat Ya Jadi gini Kalau Kita belajar sejarah Bahkan surat-surat Klemens itu Pernah masuk Kanon Surat Klemens Paus keempat Itu sempat Dimasukkan ke kanon Nah Persoalannya adalah Kenapa Dikeluarkan Kemudian Jadi Bukan karena Pengajarannya Keliru Bukan Tapi Mengingat Tadi ya Yang kita lihat Tulisan-tulisan Yang masuk ke dalam itu Adalah tulisan-tulisan Dari para rasul Ya Bukan tulisan Dari Murid-murid Bisa dikatakan Itu kan Sudah 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 jauh ya Maksudnya dalam arti Itu tulisan-tulisan Yang dikatakan Tulisan pastoral lah Ya Tulisan pastoral Yang Antar Tempat Contoh ya Surat Clemens Kepada umat di Roma Nah Itu kan Sudah masuk Kepada Konteks Bisa dikatakan Kanon-kanon Tadi itu Sudah 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 cukup Untuk Menjadi kekuatan Iman Atau menjadi Dasar iman Gitu ya Sementara Tulisan-tulisan Yang dibuat oleh Murid-murid Mereka ini Seperti Ignatius dari Antiochia Itu bisa menjadi Sebagai Pendukung Makanya Kita kan Tidak hanya Solah Skritura Kawan-kawan Ya Ingat itu ya Bahwa kita bukan Penganut Solah Skritura Kita juga Punya yang namanya Tradisi suci Para rasul Nah data-data Tadi itu Masuk di mana Jadi masuk di mana Di dalam Tradisi suci Para rasul Ya kan Makanya Ketika kita Mengajarkan Sesuatu Pasti kita akan Tidak hanya Mengutip kitab suci Oh ayat sekian Ayat sekian Tapi kita juga Mengambil Pendasaran dari Tradisi suci Para rasul Yaitu terkait Pengajaran-pengajaran Dari Murid-murid Para rasul Tadi Contoh Mengenai Misalnya ada orang Mengatakan ya Ini contoh aja Tapi nanti Jangan melebar Kesini ya Oh Orang katolik Itu memindahkan Hari sabat Dari sabtu Ke minggu Nah Ini kan Tidak cukup Hanya menggunakan Pendasaran dari Kitab suci Untuk membuktikan Itu benar Atau salah Tetapi Kita harus Melihat Kenyataan Orang yang Pernah mengalaminya Dan itu Terjadi pada Abad pertama Dan ditulis Dalam dokumen-dokumen Mereka Sekalipun Tidak masuk Dalam kitab suci Tapi Masuk di dalam Konteks tradisi Suci para rasul Kebiasaan suci Atau kehidupan Yang Dijalani Kemudian Itu menjadi Suatu Pengajaran Yang Diajar Di dalam Kanon Sehingga Ketika orang Menuduh Seperti itu Bukan hanya Pendasarannya Kitab suci Lalu kita Misalnya Mengutip Oh ada Dalam kisah Para rasul 20 ya Kalau gak salah Rasul Paulus Itu merayakan Hari minggu Misalnya Oh ada Di dalam Ini Ini Oke Mungkin Ada yang Mengatakan Oh cukup Itu Ayat-ayat itu Bagi katolik Itu masih Belum Cukup Dalam Arti Pembuktian Ya Karena Ada yang Menafsirkan Dan mengalami Sendiri Tentang Apa yang Diajarkan Kitab suci Yaitu Yaitu Di dalam Tradisi Suci Atau Bisa Dikatakan Dalam Tradisi Lisan Yang Tak Tertulis Atau Yang Kemudian Hari Ditulis Nah Contohnya Seperti tadi Surat Clemens Ke Roma Itu Digunakan Sebagai Rujukan Untuk Kemudian Membantah Tuduhan Tuduhan Seperti Tadi Oh Orang katolik Mengubah Sabat Oh Tunjukkan Aja Ada The letter Of Barnabas Misalnya Ada Tulisan Santo Ignatius Dari Antiochia Ini dia Mengatakan Ini Mana yang Mana yang Lebih Anda Percaya Tulisan Orang Yang Di abad Ke 18 Atau Orang Yang Jelas-jelas Mengalami Dari Abad Pertama Nah Kira-kira Seperti Itu Maka Kita Bukan Penganut Solah Skritura Kalau Hanya Skritura Yang Digunakan Agaknya Seperti Ya Saya Mau Mengatakan Begini Pada Awal Mula Dasar Kekristenan Itu Tradisi Lisan Dan Yang Tertulis Ini Bagian Kecil Dari Tradisi Lisan Itu Maka Harus Ada Tradisi Suci Para Rasul Dan Harus Ada Yang Menafsirkan Secara Otentik Yaitu Magisterium Gereja Kira-kira Seperti Itu Jawaban Saya Mungkin Ada Tambahan Yang Lain Terima Kasih Oke Terima Kasih Pak Terima Kasih Ada Pertanyaan Lain Kak Paman Agus Untuk Saat Ini Belum Jawabannya Enggak Bisa Paham Jadi Ajaran Awal Ajaran Rasul Melalui Tradisi Suci Atau Paradosis Oke 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 Kalau Gitu Kak Terima Kasih Atas Waktunya Saya Turun Dulu Kesempatan Untuk Yang Lain Untuk Beritanya Tuhan Isus Berkati Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Paman Agus Silahkan 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 Komandan Semua Dikirimin Opor Hormanya Bang Tom Makasih Opor Nya Waduh Makin Makin Belibet Laper Iya Aku Lihat Opor Laper Aku Opor Hormanya Ketupat Melanjutkan Dari Kanonisasi Kitab Suci Tadi Udah Beberapa Hal Yang Sudah Kita Bahas Dan Itu Sering Banget Dipertanyakan Belum Masuk Kkritik Teks Teman Teman Kalau Masuk Langsung Kkritik Teks Ada yang Pertanya Nanti Ini Mesti Bahas Kanon Nah Aku Spoiler Teman Teman Minggu Depan Kita Akan Bahas Apa Itu Kritik Teks Nah Ada Berapa Ayat Ayat Yang Sering Sekalikan Digunakan Oleh Tetangga Untuk Menyerang Kekristenan Seperti Apa Ayat Ini Tidak Ada Di Sini Ayat Ini Tidak Ada Di Kodex Ayat Ini Tidak Ada Di Papirus Dan Segala Macem Komandan Dan Paman Sista Sista Nah Nanti Kita Bahas Di Minggu Depan Untuk Malam Ini Sepertinya Sudah Selesai Dan Final Mengembahas Kitab Suci Kanonisasi Kitab Suci Bener kan Paman Paman Cari Dan Komandan Sudah cukup Jelas Sekali Cukup Jelas Si Safita Bagaimana Sudah Cukup Jelas Kayaknya Si Safita Lemes Karena Satu-satunya Yang Gak Dapat Opor Dia Kayaknya Hah Gimana Ini Katong Nanti dibagi-bagi Katong Kasih dong Katong Dibagi-bagi Kok nanti 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 Tuh Aduh Ini Dapat Dua 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 Dikasihnya Dua 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 Terima Terima Kasih Teman Sudah Sudah Hadir Dan Mendengarkan Bahkan Bertanya Tanya Teman Teman Mengenai Kanonisasi Kitab Suci Jadi Ini Sebagai Landasan Pengetahuan Iman Kita Bagaimana Kitab Suci Itu Dikanon Dan Kitab Suci Itu Punya Tolak Ukur Sendiri Ketika Dikanon Yang Membedakan Kitab Suci Kita Dengan Kitab Suci Yang Lain Karena Kitab Suci Kita Bisa Diuji Kekredibilitas Dan Pertanggungjawabannya Mungkin ada yang mau tambahkan Komandan Dan Paman Charlie Dan Si Safita Ya Kita Kalau Oke Jadi Tidak Benar Bahwa Kitab Deuterio Canonica Itu Dikanon Abad Ke-16 Tapi Memang Kitab-kitab Itu Yang kita Pakai Adalah Kitab-kitab Yang Orang Yehudi Pakai Sejak Semula Dan Gereja Menerima Bulet-bulet Tidak Disensor-sensor Namun Walaupun Akhirnya Makabe Yang Tujuh Itu Karena Banyak Tumbang Dindi Baru Dipotong Disitu Namun Sebelumnya Semuanya Full Diterima Bulet-bulet Ajaran Yahudi Diterima Bulet-bulet Namun Kita Melihat Perjanjian Lama Dengan Terang Perjanjian Baru Terima Kasih Bro Silahkan Ya Mungkin Kak Safita Safita Nanti akan Ditutup Amal Komandan Yang Oke Aku Cuma Mau Menambahkan Opor Ayamnya Enak Nah Itu Aja Silahkan Oke Saya butuh Waktu Berapa Detik Saja Eh Kalau Berapa Detik Tidak Cukuplah Jadi Gini Pertama Gini Kita harus Tahu Bahwa Pada Dasarnya Orang-orang Judaism Itu Tidak Menyukai Pengikut Yesus Maka Dari Perjanjian Lama Yaitu Terutama Dalam Masoretik Itu Mereka Berupaya Untuk Menghilangkan Bukti-bukti Nubuat-nubuat Tentang Yesus Bahkan Puncaknya Nanti Sampai Di abad Ke-6 Yaitu Mereka Mengadakan Pertemuan Antara Rabi-Rabi Itu Lalu Mereka Membuat Yang namanya Talmud Dan Talmud Itu Banyak Kalau Bapak Ibu Cek Di Google Dan Cek isinya Itu Kurang ajar Terhadap Yesus Ya Itu Puncaknya Ya Kebencian Dalam konteks Ini tanda petik Ya Judaism Jadi Bukan semua Makanya saya berikan Tanda petik Terhadap Pengikut Yesus Karena Apa Sampai Abad ke-6 Judaism Itu Banyak Yang mengikuti Para rasul Dan Ini Menimbulkan Kecemburuan Yang begitu Luar biasa Sehingga Mereka Membuat Pertemuan Menulis Yang namanya Talmud Ya Kemudian Saya menanggapi Pertanyaan Dari seseorang Di live chat Ini Mengatakan Kenapa Tidak pakai Septuaginta Septuaginta Itu sudah Diterjemahkan Ke Fulgata Lalu Apa Bedanya Kalau sudah Diterjemahkan Sama Kan Isinya Sama Pada abad Diterjemahkan Oleh Santo Ironia Ya Fulgata Dan Septuaginta Itu Isinya Sama Terjemahannya Yang berbeda Septuaginta Juga kan Terjemahan Jadi Jangan Mengharuskan Sesuatu Yang juga Terjemahan Itu loh Maksud saya Septuaginta Itu terjemahan Juga Jadi Jangan Anda Katakan Bahwa kami Pakai Fulgata Itu salah Prosesnya Proses Ambil Dari Septuaginta Ke Yunani Yang tidak Orang tahu Kan Itu Proses Menerjemahkan Ya Ya Jangan Diulang-ulang Pertanyaannya Tadi Saya sudah Mengatakan Santo Ironimus Menerjemahkan Dari Septuaginta Ke Fulgata Bukan Masoretik Masoretik Itu Penghinaan Terhadap Yesus Masoretik Baru abad Sepuluh Ya Sepuluh Baru ada Bapak Sepuluh Itu Ya Ortodoks Bukan Satu Satu Ortodoks Dengan Si KTFP Tadi Ya Cuman Sama Beda Ordo Beda Patriarch Lanjut Komandan Itu Ini Yang pertanyaannya Kenapa LAI Memakai Masoret Itu Ada Di Youtube Saya Bisa Dicari Aku sekalian Mau nanya Pertanyaannya Nyambung Dengan Pertanyaanku Kenap Apakah Perbedaan LAI Dan LBI Nah Terjemahan LAI Dan LBI Silahkan Akibat Percakapan Kudangan Tercuka Itu Iya Silahkan Silahkan Jadi Sebenarnya Kalau LBI Itu kan Lebaga Biblika Indonesia Itu Miliknya Katolik Jadi Yang bertanggung jawab Terhadap Pendistribusian Kitab Suci Katolik Dan LAI Itu Enggak Cuma Protestan Sekarang LAI Itu Timnya Itu Dari LBI Tim LAI Itu Dari LBI Banyak Dari LBI Jadi Romo-romo Kita Guru-guru Kita Itu Kayak Pak Seto Romo Robi Pater Robi Wowar Itu Menjadi Panasehat LAI Untuk Penerjemahan Jadi Ini Cocok Enggak Gitu Kan Di Ini Oh Ternyata Dibang Oh Ya Ini Cocok Gitu Kan Terus Juga Ada Banyak Kayak Pak Jarod Pak Hortensius Terus Pak Paskali Romo-Martin Harun Yang Pertama Romo-Martin Harun Romo-Martin Harun Terus Ada Uskup Bali Siapa Namanya Aku lupa Itu Termasuk Penerjemah TB2 Ini Jadi TB2 Itu Sangat Sangat Bagus Kenapa Karena Pergabungan Dari Protestan Dan Katolik Dan Memang Kontribusi Terbanyaknya Itu Memang Dari Katolik Sebenarnya Karena Kaleng-kaleng Yang ada Di dalam Kaleng-kaleng Jadi Kayak Contoh Di dalam Matius 16 Ayat Eh 16 18 Dikatakan Di atas Batu Karang Ini Aku dirikan Gerejaku Itu Mereka Sepakat Memang Ini gereja Itu Banyak Hal Yang Berbeda Apa TB2 Sudah Ada Di Gambar Saya Tuh Kan TB2 Bagaimana Caranya Mendapatkan Kak Charlie Silahkan Kalian Ke Tokopedia Cari Charlie Online Ya Harganya Berapa Kak Charlie 160 Murah Sekali 160 Rp Yang Ukuran Sedang 190 Rp Yang Ukuran Besar Yang Extra Letter Kemungkinan Minggu Depan Itu Rp 260 Rp Ada Juga Yang Nanya Tuh Bagi-bagi Gratis Bisa Kalau Bisa Gratis Kalau Pak Agus Ea Itu Pengen Mendonasikan Uangnya Bagi-bagi Gratis Terima Kasih Bila perlu Jual rumah Ya Kan Cocok Tuh Gereja Ya Ada Pertanyaan Tadi Memakai Masoretik Katanya Jadi gini Yang bertanya Kita harus Tahu Ketika Terjemahan Lain itu Melakukan Terjemahan Itu bukan Hanya Memperbandingkan Satu Dua Ini Naskah Ya Jadi Sekalipun Memakai Masoretik Itu Diperbandingkan Dengan Naskah Naskah Yang Lain Dan Dicari Yang Paling Pas Oke Begitu Ya Jadi Tidak Full Memakai Masoretik Kalau Memakai Masoretik Saya Kira Sekarang Itu Isinya Sudah Menentang Yesus Juga Karena Diperbandingkan Anwar Chen Pun Mengatakan Masoretik Tekst Itu Adalah Terjemahan Yang Bermasalah Makanya Makanya Di dalam PL kita Itu Gabungan Dari Masoret Dan Sep Tuan Cinta Kenapa Kita Gabungan Masoret Itu Karena Memang Itu kan Kitab Dalam Bahasa Ibrani Dan Memang Beberapa Hal Yang Yang Berbau Ibrani Itu Ada Di Dalam Masoret Itu Tapi Penjelasan Lebih Banyak Lagi Di Youtube Saya Bisa Di Youtube Ada Jadi Promosi Youtube Juga Ya Harus Ini Kesempatan Juga Nonton Juga Teman Teman The Geas Official Di Youtube Sudah Ada Juga Untuk Kata IGC Dan Juga Dari Charlie Yang Yesus Penguasa Nih Sekalian Teman Teman Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Dan Ingin Mau Dibahas Di Live Bisa DM Nanti Kita Akan Lihat Yang Mana Yang Enak Sesuai Ber 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 Runut Agar Runut Dan Orang Gak Gak Pusing Nih Loncat Temanya Begitu Kenapa Gak 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 Cuma Orang Katolik Saja Ada Orang Orang Protestan Jadi Kerjasamalah Mereka Disitu Diskusi Melihat Tekst Tekst Itu Seperti Melihat Tekst Tekst Yang Ada Itu Gak Cuma Sekedar Dari Satu Tekst Tapi Beberapa Manuskrip Yang Dipakai Ini Murah 125 Ini Yang Gede 190 Yang Sedang 160 Dibeli 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 Ya guys Dibeli Dibeli Ini Di Tokopedia Charles Online Ada Silahkan Dibeli Ya guys Ada Dua Akun Youtube Ada Dua Akun Youtube Yang Bisa Saya Promosi Biar Nanti Teman Teman Bisa Nonton Ulang Lagi Live Kita Disini Yaitu Ada Diasus Penguasa Dan DGS Official Jadi Biar Nggak Biar Nggak Dibeli 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 Oke Saya Lanjut ya Tadi ya Terkendala ya Atau Gimana Komandan Sebelah Silahkan Silahkan Ya Jadi Tadi Saya Singgung Yang Bertanya Ya Oke Jadi Mengenai Tadi Mengatakan Kenapa Tidak Masoretik Aja Atau Kenapa Tidak Septu Aginta Aja Itu Dari Dulu Dari Zaman Bahola Juga Teks Teks Itu Ada Perbandingan Jadi Masih Ingat Tentang Kodex Sinaitikus Kodex Fatih Kangus Dan Lain-lain Itu Ada Perbandingan Dan Lihat Ada Juga Yang Ditaruh Dalam Tanda Kurung Di Terjemahan Itu Ada Maksud Bukan Sembarang Ditaruh Kurung Di Situ Karena Itu Ada Yang Di Kodex Ini Ada Yang Di Sini Nggak Ada Nah Itu Nanti Kita Masuk Di Bagian Kritik Teks Jadi Kita Saya Tidak Bahas Itu Minggu depan Oke Minggu Depan Nah Yang Pasti Adalah Bahwa Perbandingan Itu Itu Memungkinkan Kita Terhindar Dari Kesalahan Yang Besar Ya Jadi Meminimalisir Kesalahan Dalam Menerjemahkan Sesuatu Karena Ada Perbandingan Itu Kira-Kira Ya Kemudian Yang Selanjutnya Sebagai Closing Statement Yang Berikutnya Yang Harus Kita Ketahui Juga Bahwa Pengkanonan Kitab Suci Itu Melalui Proses Dan Tahap-tahap Yang Panjang Yaitu Ada Yang Dilakukan Oleh Pribadi Per-pribadi Tetapi Itu Tidak Memiliki Otoritas Untuk Kemudian Digunakan Seluruhan Dari Apa Yang Dibuat Pribadi Pribadi Itu Sekalipun Mereka Uskup Tetapi Diputuskan Di Dalam Konsili Maka Ada Tiga Konsili Tadi Yang Memutuskan Kanon Kitab Suci Konsili Roma 382 Konsili Hipo 393 Dan Konsili Kartago 397 Dan Kemudian Dokumen-dokumen Yang Tidak Masuk Di Dalam Kanon Kitab Suci Ada Yang Tidak Sesat Dan Tidak Layak Disebut Apokrif Tetapi Dia Masuk Di Dalam Konteks Sebagai Sejarah Ataupun Menjadi Bisa Dikatakan Dalam Konteks Tradisi Suci Para Rasul Atau Atau Juga Ketika Kita Mau Merujuk Sesuatu Dalam Kitab Suci Kemudian Ada Pengajaran Penjabaran Penjabaran Dalam Tulisan Itu Yang Tidak Bertentangan Dengan Isi Kitab Suci Dan Juga Pengajaran Dari Para Bapak Gereja Atau Bapak Apostoli Itu Dari Saya Komendan Sebelah Ya Untuk Pembahasan Pembahasan Mengenai Kritik Kritik Teks Tadi Dan Belum Masuk Terjemahan Juga Teman Teman Nah Ini Masih Bahas Kanonisasi Kitab Suci Kitab Kitab Yang Diterima Kita Baru Bahas Sampai Kesana Nah Untuk Bahas Kritik Teks Itu Bisa Minggu Depan Tetap Dipantengin Aja Dan Untuk Besok Teman Teman Atau Berapa Hari Yang Kedepan Kalau Ada Ingin Mau Dibahas Diangkat Suatu Tema Nanti Kalau Misalkan Banyak Peminatnya Tema Yang Dimana Yang Disukai DM Saja Nanti Kami Kami Pertimbangkan Untuk Diangkat Ke Live TikTok Dan Itu Sesuai Dan Runut Juga Kalau Enggak Runut Nanti Pusing Kalian Yang Nonton Begitu Sih Paman Paman Cari Dan Sisa Vita Dan Komandan Mungkin Bisa Ditutup Komandan Dengan Doa Sama Paman Cari Baik Oke Sebelum Ditutup Jangan Lupa Berkunjung Ke Youtube DGS Official Di atas Ada Di Profil Kemudian Juga Di channelnya Paman Charles Cai Apa ya Yesus Penguasa Ya Paman Ya Yesus Kristus Penguasa Yesus Kristus Penguasa Kemudian Jangan Lupa Berkunjung Ke Tokonya Yang Tadi Dipamerkan Oleh Kakak Safita Ya Tadi Sesuai dengan Nama Paman Cari Tadi Ya Ya Charles Cari Online Cari Online Ini Yang Namanya Sambil Menyulam Minum Yang Punya Tokonya Ya Gak Bapak Ya Insya Yesus Juga Ada Tapi Ada Ditarik Masya Allah Insya Yesus Amanah Ini Toko Ya Kalian Langsung Beli Langsung Dikirim Hari Ini Juga Langsung Dikirim Ada Pesan Pesan Promosi Dari Dari Kakak Safita Pesan Pesan Promosi Oke Gini Ya Teman Teman Ya Gue Di Endorse Gratis Kalian Pergi Ke Tokopedia Cari Cari Di Tokopedia Charles Online Begitu Diklik Diklik Di Follow Di Follow Terus Abis Di Order Masukkan Keranjang Jangan Cuma Dikeranjang Doang Langsung Dibeli Gitu Ntar Dikeranjang Doang Kalian Gak Beli Gitu Nah Ini Yang Punya Toko Yang Punya Toko Ketawa Tawa Yang Nanti Direport Orang Kalau Direport Endorse Iya Amin Endorse Malah Ada Oke Sudah Kak Safita Oke Baik Terima Kasih Kepada Kak Serlim Mengatakan Kalau Seandainya Diadakan Jam 8 Banyak Yang Belajar Oke Nanti Kita Akan Pertimbangkan Kita Adakan Lebih Awal Oke Live Ini Nanti Juga Akan Ditayangkan Di Youtube Kalau Ada Yang Terlambat Menonton Ya Ataupun Yang Belum Ini Besok Saya Download Seperti Kemarin Malam Sudah Saya Upload Di Youtube Bisa Dicek Untuk Ditonton Ulang Mudah-mudahan Bermanfaat Berguna Untuk Kita Semua Saya Tutup Dengan Doa Mari Kita Berdoa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Alah Bapak Yang Maha Baik Terima Kasih Karena Pada Malam Hari Ini Kami Membahas Belajar Bersama Tentang Kanon Kitab Suci Kiranya Engkau Memberkati Kami Dan Memampukan Kami Untuk Teguh Dalam Iman Karena Apa Yang Sudah Kami Ketahui Tentang Sabdamu Yang Menyejarah Dalam Kehidupan Manusia Termasuk Kami Pada Zaman Ini Terima Kasih Untuk Semua Kebaikan Sehingga Acara Ini Dapat Berjalan Dengan Baik Sebentar Lagi Kami Akan Istirahat Malam Kiranya Engkau Memberkati Kami Menolong Kami Dan Mendampingi Kami Sehingga Kami Tidur Dengan Nyenyak Dan Dilimpahi Kesehatan Berkat Dan Rezeki Jasmani Doa Ini Kami Aturkan Di Adapamu Dengan Pengantaraan Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima 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 Selamat Selamat Malam Di Follow Jangan Lupa Di Follow Biar Ada Novi Termasuk Ini Sama Koko Koko Di Follow Koko 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 Sama K De Gia Ini Oke Terima Terima Kasih Sudah Mempromosikan Ahli Marketing Ini Bagus Besok Masuk Lagi Ya Ya Gratis Selamat Malam Selamat Malam Selamat Malam Saya tutup Teman 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 Ya Taka Ya Lских Kawa